Kita lihat Jadi ini kan besok Imlek ya Pas kebetulan tahun lalu juga Imlek itu di daratan Cina Tidak boleh orang keluar rumah di lockdown Jadi dari Wuhan, Desember tahun 2019 Kenapa COVID-19 dinambangkan COVID-19 Karena memang pertama kali ditemukan di tahun 2019 ini Dan sampai sekarang sudah ada penelitian dari WHO Datang ke Wuhan Hasilnya kita masih mengunggu Dan ini kita lihat saat ini Di rumah sakit Sejuarjo Kalau kita lihat kemarin puncak COVID-19 itu Januari 2021 Sehingga 1 Januari pas liburan saya datang ke rumah sakit Di IGD pasien 45 yang setaktan di IGD Padahal kita sudah menyiapkan 225 bed Sudah penuh semua juga waktu itu Dan data yang sudah masuk di kita Selama setahun-setahun ini Kita sudah merawat hampir 6.000 pasien Setelah 8 Februari Kebetulan yang meninggal juga cukup tinggi 1996 tanggal 8 Februari Kemarin sudah pecah telur 1.000 lebih yang meninggal Jadi setelah tanggal 8 sampai sekarang sudah 1.005 yang meninggal Jadi ini data-data yang sudah kita punya Bahwa rumah sakit Sejuarjo Pernah juara tiga nasional Merawat pasien terbanyak Pada saat puncak bulan Juli dulu Dan kita dedikasikan IGD kita IGD rumah sakit Sejuarjo Untuk perawatan pasien-pasien COVID Lantai 2 itu matang-matang untuk COVID Dan lantai 3 untuk rawat inap stagnan COVID-19 Dan lantai 4 kamar operasi Khusus untuk kamar operasi COVID-19 Jadi patogenis COVID itu Kita lihat bahwa SARS-CoV-2 itu dengan spek proteinnya Masuk ke dalam tubuh Ke dalam membran Kita melalui Nyantol ke S2 Jadi kalau orang hipertensi itu Biasanya malah paling mudah terserang Coronavirus atau COVID-19 ini Kemudian dia mengikat dengan S2 Dan TMP Ini istilah-istilah Biologi molekuler Kemudian spek proteinnya diaktifasi Dan terjadi replikasi Kemudian sel inangnya Terjadi apoptisi atau negris kerusakan Sehingga virus juga berekspansi Dan terjadi respon inflamasi Yang cukup luas Yang berkopar-kopar Sel-sel inflamasi kita Kemudian Di samping itu Yang khas pada penemoni COVID-19 ini Terjadi kewakup Lupati intrafaskuler pulmoner Jadi ada semacam Trombus Antara bakal filen kapuler Pada paru-paru kita Ini yang menyebabkan Kenapa pasien setelah sembuh itu Masih ke disisit terus Karena Trombusnya masih belum Terjadi resopsi ya Ini yang menyebabkan Foto sudah Nggak ada penemoni Tapi kadang-kadang Masih kondisi sesat Kemudian Terjadi juga Pada jantung Ini kebetulan Memang Banyak pasien COVID-19 yang meninggal Tantokardial keres Meskipun sudah dipasang ventilator ya Ternyata terjadi Myocardial dysfunction damage Kerusakan Itu Disfunction Di Kerusakan tersebut Karena Terjadi Inflamasi Sehingga terjadi Myocarditis Badang-kadang Gakal jantung Dan Akut koronai sindrum Ini karena Semuanya Karena Inflamasi Yang beda luas Terjadi Makrofaskuler Disfunction Ada tiga Perjalanan Inversi COVID-19 Yang pertama Asimptomatik Ini yang seringkali Berorang Dikatakan OTG Sati hari pertama Dibuah oleh infeksi Saat inhalasi Virus Terikat Sel epitel Badan nasal Dan mulai replikasi Dengan reseptor tadi Yang utama S2 Kemudian juga Pada saat Sel sisila Sel primer Yang terinfeksi Ini adalah tahap Ini virus dapat Terdeksi Dengan swab Nasal PCR Kemudian Siklus SARS-CoV-2 Ini pada Sel epitel Selurna Pas Terjadi Respon Inflamasi Pada Infeksi Virus Tahap Yang kedua Respon Selurna Pas Pada Selurna Pas Kita Conducting Airways Yaitu Swab Nasal Utung Terdeksi Sudah Mulai Kejala Klinis Muncul Di dalam Inparikimpar Kita Ini Perlukan Pas Terinfeksi Ini foto Contohnya Tanggal 2 Mei Cepat Sekali Perubahan Drastis Di dalam Penemunianya Hanya 3 2 3 Sudah Seperti Ini Kondisinya Seperti Luas Seperti Ini Terjadi Inflamasi Yang luas Hipoksemia Kalau Pada Saat Di Foto Atau Di Stiskan Di Ground Clash Positive Progres Ke Ardx Kemudian 20% Pasien Terjadi Terparu Invasi Lebih Berat Dan Pada Gaman Patologis Terjadi Kerusakan Sel Luas Alvelor Kita Pada Saat Ini Penyembuhan Bisa Terjadi Vibrosis Sehingga Kenapa Ada Istilah Long Covid Bisa Pada Kondisi Setelah Pasien Terjadi Kerusakan Luas Alvelor Terjadi Long Covid Ini Adalah Patogenesis Pada Sitokain Covid 19 Pada Saat Awal Terjadi Progres Dari Covid 19 Ini Terjadi Keluarnya Selatakan Kita Semua Selatakan Keluar Kemudian Yang Sifri Terjadi Kerusakan Inflamasi Dan Kita Lihat Kejalan Tunis Jagnesis Covid 19 Saya Katakan Tadi Ada Tiga Stage Tiga Tahap Awal Infeksi Terjadi Respon Virus Terjadi Lymphocytopenia Selama Sekitar Lima Hari Kemudian Pada Tahap Minggu Kedua Tahap Kedua Tahap Pemoner Terjadi Apermal Fototorak Tahap Kediga Yang Inflamasi Ini Yang Seringkali Menyebabkan Kematian Baik ARDS Maupun Gagal Jantung Terjadi Peningkatan Inflamasi Dan Biomarker Kardiak Dan Inflamasi Ini Kemudian Tingkat Beratnya COVID Yang Tanpa Gejala Variable Yang Ringan Masih Cukup Banyak Hanya 20% Kondisi Berat Ini Yang Menyebabkan Banyak Kematian Karena Keterbatasan ICU Keterbatasan Ventilator Yang Tidak Spesifik Seperti Demam Batuk Nyeri Tergorongan Kongres Di Hidung Malaise Anosmia Sakit Kepala Nyeri Otot Anosmia Nyeri Lati Diari Lemas Ini Sering Terjadi Saat Ini Belum Ada Keluang Di Pulmoner Sudah Terjadi Keluang Di Pencernaan Kemudian Yang Sedang Ini Ada Penemoni Ringan Belum Ada Sesaan Nampas Yang Berat Ada Penemoni Sesaan Nampas Saturasi Sudah Mulai Turun Rasio Oksigen Oksigen Juga Mulai Turun Dan Yang Kritis Pasien Sudah Mengalami Multiple Organ Disfunction Subsciences Dan Disiang Kritis Ini Yang Seringkali Butuh Ventilator Ini Kecala COVID Yang Paling Banyak Saat Ini Demam Palas Badan Batuk Kering Gamban Penapasan Jadi Tenggorokan Jadi Kepala Jadi Otot Gamban Anus Dan Sekarang Tong COVID Jadi Pengecapan Juga Turun Seperti Orang Saryawan Mual Muntah Di Hari Juga Sering Terjadi Lemas Jadi Ini Gejala Gejala Seperti Kondisi Kena Virus Yang Lain Juga Hampir Sama Cuman COVID Ini Progresif Dan Yang Belum Tertulis Disini Pasien Pasien Saya Mengeluh Nyeri Otot Sampai Kaya Orang Di Kepuyuk Kampung Jadi Betul Kondisi Tubuh Ini Salter Kepada Infeksi Sarkov To Kejah 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 juga terjadi benbok itu ada yang gampang marah ada yang sensitif sekali jadi ternyata juga ada pengaruh dari copy ini ada pasien yang dirawat itu yang waduh seperti orang yang tidak sadar mau bunuh presiden mau bunuh bupati kemudian juga marah-marah terus tapi setelah dia pulang minta saya maaf ya dia dia merasa dulu kok seperti itu ya jadi ini yang namanya benbok atau kabut otak ngre ngre kovite istilah saya kemudian kejala baru profit yang tadi delirium jadi solid fokus sering melamun isi dan eh ingat menurun versinya sih tadi saya sampaikan sering bisa dan seringkali pasien copy itu sulit tidur ya apalagi kalau diri rumah sakit mikir terus jadi ini yang kadang-kadang kita tidak perlu pemberian obat-obat penenang gejala korona varian baru ini juga eh disampaikan yang di Inggris dan di Afrika Selatan semoga di Indonesia belum ada tapi saya yakin sudah ada mestinya ya tadi ya hampir sama kelelahan jadi otot sakit kepala dihari juga bahkan ada ruang kulit kebingungan makan juga masuk turmatan turun dan ini adalah bagaimana kita menggambarkan gejala jenis radiologis mikrobiologis pada persyalaan COVID-19 ini jadi kalau kita lihat eh pada saat awal onset awal ini eh bisa panas badan tadi kemudian kelompoknya lain ini lekusit turun kemudian juga terjadi eh perkesan severe short of bread serapas kemudian SPO2 turun ini terjadi eh gambaran bagaimana mulai kita lihat untuk radiologis jauh mulai muncul gejala-gejala kelihatan dari kabar penimuni kemudian eh pada saat sudah kondisi lanjut ARDS septic shock metabolik asidosis gambar metabolik bahkan pasien-pasien yang tidak punya gejala tidak punya RADM bisa terjadi hiperglykemi yang berkepanjangan artinya terjadi kerusakan pada pangkreas ini pasien-pasien yang pengalaman kami masih usia muda tidak ada kemorbid ternyata gula darah sampai 600 begitu ini juga termasuk rapit deteriorisasi dari ganggan metabolik karena kopi tersebut sampai terjadi multiple organ atau gunung fungsi organ tubuh seluruhnya pengusaha penunjang yang ada dan darah lengkap leopeni dan juga LED gulandara pakal pinjal ini semua kita periksakan tapi yang paling penting adalah bagaimana diagnosis utama kita atau bersama dengan tetap memakai PCR jadi baik PCR dengan apa tes yang sekarang satu jam jadi dengan yang dulu dipakai untuk TV itu bisa dipakai juga untuk untuk PCR di lain yang selain krisisnya konvensional nanti ku Elita akan menjelaskan lebih lanjut tentang teknologi ini pada pemeriksaan anti HIV juga perlu diperiksa kemudian juga seti-scan ini kalau kondisi pneumonia tidak bisa ditunjukkan dengan kotorak perlu seti-scan tapi kita juga perhatikan efisiensi biaya untuk pemeriksaannya ICG juga perlu di pemeriksaannya kemudian ini contoh gambaran tipikal pasien radiologis COVID-19 jadi selalu foto torak itu pada area lateral bilateral kanan kiri dan ini seringkali tidak ada klon batuk karena jauh dari bronkusnya sehingga kadang-kadang pasien hanya nyeri di dada kemudian panas dan ini juga seperti ini ke gambaran kotor yang khas tipikal pada COVID-19 ini yang gambaran yang sangat cepat terjadi pada 18 Juni masih seperti ini lateral kemudian satu hari ya enggak sampai dua hari ini sudah menyebar cepat sekali ini polisi kosnya yang kemarin meninggal yang tahun lalu bulan Juni itu jadi usia masih 51 tahun waktu itu omorbit juga nggak ada jadi tetap dari skopi nanti ini Bu Elita akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana berstandar untuk pemeriksaan COVID-19 ini tetap memakai rapid memakai PCR kalau antigen sub-antigen itu untuk diagnosis masih dipakai hanya untuk surveil antigen dan kepentingan epidemiologi jadi rapid serologis dan antigen ini untuk kepentingan surveillance meskipun sudah ada bedara di common case sekarang swab antigen jadi anggap positif tapi dalam hal pemeriksaan di rumah sakit ini masih jumisnya setelah pemakai swab PCR definisi kasus saya kira sudah banyak yang paham kita semua sudah tahu suspect bebel dan terkonfirmasi jadi kalau kecuali yang probable ini yang kasus belum dilakukan pemeriksaan PCR apalagi yang sering kali sekarang meninggal belum sempat PCR terjadi dia dimasukkan yang probable jadi kalau dulu ODP dan PDP diganti dengan suspect dan juga saat ini OTG diganti konfirmasi yang tanpa kejala dan kalau keautor konfirmasi ini yang PCR positif masa benar copy nanti itu kalau kecuali ringan 10-11 hari ya masa benarnya kalau kecuali berat sampai 20 hari jadi ini sangat bersati-hati masa-masa isolasi mandiri atau isolasi yang ada itu kecuali kecuali berat 20 hari yang harus dikatakan saat masih masa kemudian tetap laksana kita lihat ada yang tanpa kejala tentunya isolasi mandiri di rumah harusnya ini harus divasilasi Alkomda dan sekarang ini banyak sekali yang isolasi diri di hotel di apartemen ini membayarkan orang-orang lain perlu diberikan suplemen pilihannya macam-macam suplemennya vitamin C vitamin D seringkali keadaan vitamin D kita turun rendah ini yang gampang kena COVID jadi tetap harus vitamin D juga diukur dan diberikan terapi kemorbid yang ada edukasi yang tanpa kejala kemudian yang tercet ringan yang tadi disampaikan yang tanpa kejala ditambah antivirus pilihannya bisa seltamivir tamiflu atau fafibirafir afigan eh ini yang yang pengalaman terakhir ini jadi antivirus yang ada yang dulu diberikan lopivia sekarang enggak dianjurkan lagi lorokwi juga enggak dianjurkan lagi yang benar-benar astromisin untuk antibiotiknya perlu pemantauan fasus musikmas kemudian terhadap sedang kalau terhadap yang berat-sedang di slide berikutnya terhadap sedang tentunya harus rawat di rumah sakit harus dipantau betul bisa total perlu kekalori yang adekuat kontrol elektrolitnya terapi cairan terapi oksigen ini penting sekali dan kalau yang tadi dikatakan derajat ringan pun harus dipantau dengan saturasi oksigennya kemudian juga lab monitornya di LCRP terlalu belah darah acak Pak Alhanti Pak Alginjal kontrol serial antivirus yang diberikan kalau kondisi sedang yang tidak lagi diberikan osotamifir tapi afikat dan remdesivir infus ya anti-B3 stermisin levokolisacin bahkan ada yang berpandu tambahkan dengan meropenem antikoagulan kita berikan didimber yang sudah diatas 500 sudah harus diberikan antikoagulan kortikosteroid inyeksi diberikan total laksana shop juga diberikan kadang-kadang ada UDIM baru juga ada diberikan klasik diberikan diuriti kemudian tercet beratnya isolasi di ruang isolasi rujukan covid masak rujukan covid sebab PCR kemudian farmakologinya antivirusnya tentunya kalau pasien sudah tidak bisa bersama akan yang harus diberikan resipir infus ya injeksi sistem mesin rekomplosasi murupenem nanti kagulan di parin lovenok atau ariksetra anti-inflammasi steroid anti-intelokin 6 kamaras dan juga ifik juga anti-telinga aktemra bukan kamaras yang ifik ini yang kamaras atau ariksetra kemudian istilah total asupan kalori adekuat kontrol elektrolit terapi cari oksigen yang non-farmologi dan pemerintah laboratoriumnya kemudian eh terjatuh berat kritis ini perawatan di HCU terapis sampai di oksigen kami kok 80% pasien bisa nggak jatuh ke arah pemakaian ventilator dan alhamdulillah juga banyak yang sudah tertolong manajemen cairan pneumonia yang tanpa shock kemudian jika manajemen kelampas hipoksemia RDS nya dan seperti seputar di HCU perlu intubasi intragial ventilator dan manajemen shock septicnya jadi kalau kita lihat teori besar penyakit COVID-19 dan target terapi ada fase-fase yang tadi saya sampaikan ada tiga fase tersebut ini adalah obat-obatan yang diberikan antivirusnya kemudian kegunaan desibetason untuk anti-intilukinam antikoagulasi anti-inflammasi ini pada saat beli siang sifir jadi target terapi COVID-19 ini pada replikasi SARS-CoV-19 perlu adalah blokade untuk virus waktu masuk blokade replikasi dan menekan respon imun jadi intinya pada tiga area tersebut yaitu bagaimana yang terakhir adalah respon imun tubuh kita disambing juga meningkatkan respon imun tapi juga menghalangi badai sitokin yaitu ini yang harus kita perhatikan jadi terapi COVID-19 ini blokade virus mengambat RNA depan RNA polimerase kompon remdesivir afikan ini ini yang sekarang enggak dipakai lagi yang mengambat protesif virus lebih via ini kemudian blokade membran sel virus yang hidroksiklorone juga serang dipakai lagi yang dipakai secara reprisifit dan apikat kemudian penggunaan antikoagulan ini awal pulmonivasi pada kemenimuni gimana di dimperi yang tinggi atau CRP yang tinggi sepanjang hiperinflammasi fase hiperinflammasi ini yang biasanya seringkali pada COVID-19 terjadi riak yang kental sehingga perlu hidonak atau protein riset tinggi ini plasma covalesnya juga diberikan pada kondisi-kondisi yang masih belum kondisi fase pulmoner berat stemsel ini juga masih uji klinis yang terapi-terapi murka setiap imun yang kita belum pernah mendapatkan terapi di negara kita yang melakukan respon imun menggunakan IFIK intravenous imunoblopulin juga anti-interleukinam dan penggunaan steroid dexametason pada saat kondisi pasien ARDS atau penimuni yang berat kemudian pertimbangkan terapi tambahan tadi saya sampaikan plasma covalesan ini dari pasien COVID-19 yang telah sembuh dikampil melalui motor plasma paresis ada persen dari FDA masih uji klinis di Indonesia di Inggris kemarin disampaikan yang tidak diteruskan belum ada perbedaan signifikan hasilnya dengan plasma covalesan tapi di negara kita masih kita terus uji klinis berlangsung kemudian anti-interleukinam yang tuklizumab yang sekarang sering jadi rebutan atemra ini harganya seturut dibanding tahun lalu ya ini anti-body molekulapas GG1 yang telah terhubunginasi sebagai anti-antabunis reseptor inteleukinam saya sebelumnya obat dan sendi agama ini tapi sekarang demikian populer dipakai sebagai anti-inflammasi untuk pasien-pasien COVID-19 yang berat juga termasuk terapi stem cell mesensimal stem cell ingat kekuaran pasien COVID-19 ini tergantung pada respon inflamasi sistem imun makhluk inflamasi yang bisa kita periksa liposid nl-rasio CRP dan interleukinam dan veritin interleukinam ini cukup mahal dan semua rumah sakit pemeriksa dan juga viral load jumlah virus yang masuk ke tubuh kita tapi yang paling berbeda adalah bagaimana respon inflamasi sistem imun tubuh kita kemudian nilai CT PCR ini tidak berhubungan dengan tingkat keparangan klinis manfaat diagnosis memang perlu di visi atai bukan untuk menentukan prognosis dan evolusi terapi kemudian nilai CT PCR itu mendeksi banyaknya material genetik sampel ini belum tentu menggambarkan jumlah virus yang masuk juga nilai CT PCR menunjukkan ada tindaknya virus SARS-CoV-2 berdasar banyaknya siklus amplifikasi untuk mendeteksi versi dalam atas tertentu sehingga kadang-kadang orang yang harus tanya CT value sudah aman berapa ini juga belum dipakai untuk patokan jadi ini kata keberhasilan terapi ini adalah perbaikan klinis bukan dari nilai CT PCR atau CT value-nya ini kasus di IGD ya emang sekali-saya sekali baru 2 jam meninggal di IGD masih lah siar 22 tahun saturasi datang sudah 64% promosid Rp90.000 jadi pasien seperti ini yang kita harapkan sebenarnya kalau segera kita berikan FNC di IGD saya ingin kita punya FNC hanya 4 di ruangan ICU di IGD selanjutnya pun kita pakai ruang untuk yang membutuhkan ruangan HCU mengingat juga keterbatasan ICU kita dan sampai disampaikan buku bener 30% kematian COVID dari IGD ini pengalaman perawatan pasien dengan FNC pasien yang usia COVID-19 usia 74 punya komorfit di terkontrol saat pasional dan ke IGD ketemu saya pas saya di IGD ada pneumonia ARDS seperti ini saturasi 75% langsung kita berikan HFNC kemudian high flow nasal kanul kita berikan juga atom ragama ras levo represifir juga deksametason alhamdulillah tanggal 20 Januari kemudian pasien ini sudah membaik dengan fototorak yang sudah lebih bagus sekali dibanding saat masuk 14 Januari dan pasien ini sudah pulang 8 hari di ICU 5 hari di ruangan ICU bisa alhamdulillah bisa pulang dan ini adalah tokoh penting masyarakat sedarjo saya betul-betul melihat pasien ini gak ada masalah kepanikan jadi betul-betul ikhlas dan ini yang membantu kita dimana dengan berpikir ikhlas itu bisa menerima apa adanya bisa mempercayai kesembuhan pasien yang kita rawat ini pasien juga yang alhamdulillah juga membaik tidak hanya rawat inap karena ada pasien yang menolak rawat inap minta rawat jalan ini yang diprotek saya 65 tahun susah nafas batuk panas badan lemes 11 Januari ini menemunnya bilateral satu-saturan satu harus ini sudah setelah inap seperti ini kondisi fotonya ada penemunnya bilateral seperti itu kita berikan terapi stermisin lefufluxasi steroid sintomatis juga rajian saya yang saya berikan kodein dan mungkin penipis solon ada satu tamol sesuanya alhamdulillah seminggu kemudian membaik saturasi 98 persen PCR positif dan penemunnya membaik tanggal 26 Januari sudah mulai dibanding tanggal 11 Januari sudah sudah mulai menipis masih ada tapi saturasi 97 persen jadi tes penentuan kesempatan COVID-19 ini tes PCR tidak dapat membedakan virus replikasi infeksius saat itu mati sehingga kadang-kadang sudah satu bulan sudah 11,5 masih positif loh sini karena bisa deteksi virus yang sudah mati ini kadang-kadang perusahaan-perusahaan nggak mau menerima pekerja menerima kembali bekerja sampai menunggu PCR negatif nilai LCT value tidak dapat digunakan indikator semasa menulatnya tes antipolisirologi ini untuk melihat persenang penyakitnya kalau nilai ICM turun IC naik ini menjauh dari awal infeksi tapi tidak dapat disepakai indikator kesembuhan tetap perbaikan klinis yang dijadikan indikator kultur virus ini yang bisa menentukan sembuh apa tidak tapi ya ini kan sulit sekali untuk membuat kontrol virus untuk waktu lama juga perlu lab khusus setandar tinggi yang jelas kriteria sembuh yang tanpa kejala perlu isolasi rumah perlu isolasi minimal 10 hari kejala ringan dan sedang isolasi minimal 10 hari plus tiga hari bebas kejala kalau kejala berat kritis ini tambah lagi harus bisa satu kali negatif kemudian ini yang yang terakhir yang paling sering terjadi sekarang long-covid ya jadi pasien sudah sembuh PCR negatif kejala kritis masih setiap nafas batuk mudah capek nyari sendi langsung makan turun bahkan setiap pasien tetap satu setelah bulan setelah keluar rumah sakit masih slow respon lamban berpikir istrinya sampai bingung kok suami saya sekarang jadi lama berpikir kemudian juga apa gerakannya juga lamban ya biasa bilang ke istrinya ya semakin disayang pun jangan kemudian nanti malah kecil diabehkan itu tujuannya suami istri seperti itu ini sudah jadi pada usia 55 tahun ada komorobit riwayat kovid kejalan krisis yang berat nih jadi virus itu menurun dalam dua minggu tapi respon inflamasi masih berat bisa terjadi efek sakradangan inflamasi masih berkobar yang sempat berkobar masih ada terapi ya simptomatis kotikosteroid seberikan ya seminggulah sekitar itu suplemen terapi depresi juga ya bedanya long-covid infeksi ini juga harus hati-hati bisa terjadi infeksi beberapa pasien terjadi infeksi yang dulunya pertama terdeteksi hanya karena tracing enggak ada gejala kemudian sekan bulan kemudian terjadi gejala pneumonia jadi harus ada ciri-cari infeksi kalau gejala akut baru memburuk bisa pasti lagi City Valley turun dan muncul IJM yang baru jadi terakhir resume perdoman-perdoman ini bisa dibaca ini beresumen malah suruh baca ya kita harus rajin membaca ya semoga acara webinar seperti ini enggak usah membaca terlalu banyak paling enggak kita sharing pengalaman dari ada lima versi provisional buat perdoman-perdomannya saya yakin enggak akan semua membaca perdoman sampai sikan tebal buku-buku seperti ini ya dengan webinar ini ada manfaatnya demikian terima kasih Alhamdulillah Wengsarjo muncul di maternajo dua kali dulu para perawat di ruang isolasi dan Alhamdulillah kemarin saya sendiri juga diminta narasumber Pak Monkes pertama muncul di maternajo dua saya sampaikan kondisi-kondisi update real di lapangan wohh bagaimana copy itu real ada dan membahani rumah sakit tapi kita semua harus betul-betul memberikan paling terbaik pada masa kita demikian apa yang saya sampaikan terima kasih semoga kita semuanya diberikan barokah hidup oleh Allah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Dr. Rato atas persenalasi yang sangat lengkap sangat jelas sehingga ada semua mengenai kapital diagnosis dan yang terlaksana COVID-19 ini saya ingatkan kepada para peserta saya dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur raise hand dan fitur chat melalui aplikasi Zoom selanjutnya adalah sesi diskusi saya bacakan pertanyaan ini ada satu pertanyaan dari Dr. Erawati isi pertanyaan jika FNC tidak ada apakah boleh memakai double nasarkanul dan masker kontributing bersamaan mengurut Dr. Rato Erawan spesial FNC oke terima kasih memang sekarang lagi trend ya pakai FNC karena FNC ini membuat apa ya orang tidak tenggorokan tidak kering karena ada humidifiernya sehingga pas-pasien juga tidak mengeluh kalau memakai Jackson Risk memakai NIF ventilator itu biasanya pasiennya akhirnya meminta minum terus apalagi yang udah baru kan enggak bagus sehingga kita ternyata dengan pakai FNC itu Alhamdulillah banyak perbaikan data kami 70% pasien pakai ventilator itu meninggal akhirnya sedangkan pakai FNC malah 80% malah membaik tapi harusnya memang HFNC ini untuk gagal lapos tipe 1 sehingga sebelum terjadi gagal lapos tipe 2 dimana PCU2 nya sudah meningkat ini yang betul-betul kita jangan sampai jatuh ke ventilator dengan FNC ini tapi sejak beli lagi 10 alat FNC yang dikirim saat ini punya empat ini ternyata ketol kalau kita lihat pengalaman lebih baik seperti itu ya Alhamdulillah harus kita teruskan sedangkan yang ditanyakan tadi yang mau silakan sebelum punya FNC memakai berdasarkan nul masker NRB bersamaan mohon silakan ini kan semuanya upaya kita ilmu ini kan ilmu baru jadi dulu juga begitu kita pernah saking bingungnya plasma konvalensi yang diberikan kondisi kritis ternyata malah pasien kejang malah pasien memburuk kondisinya jadi plasma konvalensi jangan diberikan pada kondisi kritis mestinya fase awal pulmoner jadi ini yang yang pengalaman kami akhirnya sekarang ini juga masyarakat begitu semua opa diberikan enggak enggak ada keberhasilan bingung dari prosok kualitas plasma konvalensi ini jangan sampai terjadi seperti itu pengalaman kami seperti itu jadi Monggo FNC juga terlalu mahal dibanding ventilator 123 juta sekarang itu dan tidak membutuhkan SDM yang harus mahir ventilator tidak membutuhkan dokter anestesi tidak membutuhkan perawat mahir ventilator bisa dilatih perawat atau dokter yang untuk memasang efeksi tersebut saya kira itu yang bisa kami sampaikan ya memang FNC menjadi salah satu terapi yang bermanfaat untuk pasien COVID-19 ya kemudian pertanyaan selanjutnya ini ada pasien bulan Agustus 2020 terdiagnosis COVID dan sempat dirapati rumah sakit sampai saat ini ada keluhan gangguan sulit tidur dan apakah kejala ini termasuk ya jadi gejala long COVID itu pada saat positif COVID gejalanya sama juga punya gangguan lambung jadi ini kan masih berkepanjangan apalagi kalau pasien punya bakat gangguan lambung ya sampai akhirnya terjadi di care segala susah nafasnya juga karena masalah di lampu tersebut jadi bisa dikatakan long COVID seperti itu meskipun sudah negatif dari suap PCRnya jadi ini yang pengalaman pasien yang dirawat stress atau depresi sebelumnya dirawat di ruang isolasi ketemu orang yang pakai baju hasmat putih itu juga bisa stress berkepanjangan pengalaman pasien-pasien seperti itu jadi sampai usul dok nanti kalau ada pasien lain jangan pakai asmat putih pokok asmat doreng aja gitu jadi ini ternyata bayangannya halusinasinya dia orang pakai asmat putih itu kayak pocongan gitu jadi ini juga membuat gangguan long COVID seperti itu yang ada jadi kita sudah merawat pasien sekian banyak akhirnya pengalaman banyak cerita tentang long COVID ini jadi ya terapinya akhirnya ya ngobrol kemudian kita berikan antidepresan ya membaik obat habis kamu lagi ya ini yang yang sering terjadi pada long COVID ini jadi ini lagi ada pertanyaan ya bekerja yang membaik setelah isomot 10 hari masih positif boleh-boleh kerja yang penting nggak ada gejala sama sekali uang itu PCR-nya itu karena virusnya sudah tinggal pangkainya tinggal virus yang tidak replikasi lagi nggak masalah tapi tetap jaga prokol kesehatan ya protokol kesehatan yang salah satu yang penting ya selanjutnya pertanyaan kami bacakan dari dokter Rima Desi ada beberapa pasien yang menurut saya klinis COVID dari torak sepotonya dan dedimer bahkan CT scan menunjukkan GGO tapi pasien ini swab PCR negatif apakah pasien ini bisa didiagnosis COVID dokter ya kalau melihat bahwa eh kondisi-kondisi yang klinis seperti yang disampaikan di terima ini saya yakin ini COVID tapi kadang-kadang PCR kan harus diulang dua kali ya seringkali ada beberapa rumah sakit swab PCR negatif satu kali nggak diteruskan dua kali mengingat mungkin masalah biaya segala itu tetap nanti mungkin data Ilita menjelaskan kenapa sih swab PCR kadang-kadang negatif mungkin saat pengambilan sampelnya kurang bagus ini juga masalah di mesin ekstraksinya jadi banyak hal yang faktor-faktor yang membuat swab PCR negatif ini perlu komunikasi dengan pasien kadang-kadang pasien menolak untuk dilakukan misalnya kalau meninggal bisa negatif padahal kejadian Indonesia betul-betul ke arah COVID-19 sering kali ini terjadi sampai akhirnya energi petugas habis kalau saya berpikir udahlah daripada terengkar terus sama keluarga pasien kita jelaskan bahwa ini hati-hati penyakit penular jangan sampai keluarga yang lain ketularan kita kadang juga masalah stigma negatif kalau dihidupasi positif COVID jadi kalau saya sebaiknya memang klinisnya itu ke arah COVID-19 ya sudah kita dengan didimber yang tinggi juga mengarah ke kemudian juga dan juga juga sana sudah kita juga yakin itu pasti popin ini masalah vaksin nanti yang ditanyakan vaksin nanti ya tersebut biarnya bicara selanjutnya Iya tapi kalau sudah tiga bulan kan setelah mengenai COVID sudah diterapi kemudiannya sudah rendah yang perlu vaksin ya karena beda kekebala antibody yang alamiat dengan kebala antibody yang memang dengan eh vaksin ini ya ini nih ya selanjutnya kita membacakan pertanyaan dari pinter indirika Pika untuk pasien dengan rewain-rewain bronchitis kronis terpokat jika sudah ada keluhan batu sejak lama kemudian saat ini terdiagnosis COVID-19 dengan gejala batu dungam anosmia bagaimana menentukan pasien tersebut selesai isolasi mandiri jika kita tidak melakukan evaluasi terima kasih jadi tentunya kalau orang dengan PPOK kronis kronis ini kena ada masa ekstraserbasi ada masa yang tidak ekstraserbasi tentunya ya kita jadikan gejala kronis ya memang selama ini saya juga menangani pasien PPOK itu perlu obat jangka panjang perlu obat yang lompok dilater perlu obat kadang-kadang lompok untuk supaya sekretnya nggak kental ini memang saat ini gejala bisnis yang terjadikan patroan sehingga orang-orang bronchitis memang butuh waktu lama untuk isolasi dan biasanya orang-orang ini kan orang-orang usia lanjut yang PPOK dan tidak berbeda lagi tidak bekerja lagi ini emang menguntungkan dari segi supaya pasien ini bisa istirahat lama harus bekerja seperti itu ini perlu evaluasi kalau yang PPOK ini biasanya sih kalau sudah nggak bisa terbasi dan setelah besoknya besokan karena pencetus virus atau faktori ya ini sesebasinya tentunya mungkin karena kena COVID ini ya jadi tersebasi dan kalau sudah tertangani masalah infeksi sudah kondisi sudah kondisi tidak bisa terbasi lagi artinya sudah kondisi stabil ini yang dijadikan waktu isolasi mandirinya ini nggak usah set PCR lagi dalam dua minggu kan kiri sudah terjadi degradasi terjadi tidak replikasi lagi tidak aktif lagi oke saya kira itu memang untuk mengatau evaluasi kesembuhan selain menggunakan kriteria yang ada bisa konsultasi dengan dokter yang merawat ya dok dengan masing-masing eh ini gunanya dokter paru seperti itu ini konsul ke tempat-tempat saya kalau gitu ya bisa dok bisa dok kemudian pernyataan selanjutnya dari Widi Andriani ya apakah pasien yang sudah pernah COVID masih perlu jadi saya sampaikan eh yang pernah COVID ini kalau sekarang ada perdoman dari Pabdi tiga bulan setelah terinfeksi koronavirus COVID ini harus divaksin mestinya ya kan tadi saya bisa sampaikan kekebalan antibody alamiah dengan antibody yang dengan vaksin yang non-alamiah ini lebih lebih bagus yang non-alamiah yang dipaksin ini sehingga terbentuk memori yang bagus untuk mengenal virus tersebut dan ada yang harus diperiksa antibody kuantitatif titerantibodinya sudah harus rendah saya kira nggak perlu kalau sudah tiga bulan pasti sudah turun ada yang terinfeksi baru seminggu pernah diperiksa antibody sudah nggak ada lagi titerantibodinya ya jadi karena nggak selalu sama setiap orang nanti mungkin dijelaskan Dr. Vita tentang vaksinasi ini ilmunya terus berkembang mengenai ilmunya terus berkembang mengenai COVID dan vaksin ini sehingga kita terus melalui seminar seperti ini ini kemudian pertanyaan dari pertanyaan dari dokter indah pasien kalau ada masyarakat dengan gejala lambung eh bukan iya iya jadi saya pernah besi dan 28 pasien yang baru masuk di IDD itu 70% dari 28 orang itu masuknya bukan karena batuk bukan karena panas bukan karena sejak tapi karena nyeri ini dari epigastrial mual muntah gejala lambung ya itu ya kemudian eh hari kedua baru mulai muncul gejala respiratoriknya jadi bisa terjadi awal gejalanya malah di gastrointestinal jadi bukan di respiratorik terus yang ini terakhir ya setelah semuanya akhirnya dokter Edi Cahyono menanyakan apakah setelah semuanya COVID bisa menjadi sumber penularan bagi yang lain enggak lah sudah semuanya COVID kok ya semuanya iya jadi tapi kan bisa terjadi infeksi ini yang membayangkan jadi meskipun semuanya COVID tetap kita tidak jaga progres sampai terjadi head immunity di populasi makanya begitu kita sudah vaksinasi ya kita tetap harus memakai masker jaga protokol kesehatan jangan kemudian dalam setahun ini masih itu vaksinasi merasa aman sudah sopot masker kemudian tidak jaga protokol kesehatan ini adalah beberapa kasus yang sudah vaksinasi hari ketiga hari keempat ada yang seminggu kemudian ternyata ternyata saya positif COVID artinya apa ada sebelum vaksin sudah terpapar ada sudah vaksin merasa aman hari kedua setelah vaksin terpapar bisa saja terjadi jadi ini bukan saya ngarang ini ada beberapa kasus seperti ini saat ini yang kita tangani di sini ya semangat kasus infeksi masih masih perlu hasil lebih lanjut itu pertama sekarang masih pemaraknya vaksinasi dan berarti semua orang jadi kembali terhadap COVID itu kemudian ini waktu telah menunjukkan pukul 9.40 ini kami cukupkan untuk pertanyaan terkait topik pertama beberapa hal yang bisa menjadi kesimpulan pada materi pertama ini yaitu penyakit topik 19 dapat manifestasinya bukan hanya gejala penapasan namun juga mengenai sistem persalapan yaitu sederilium, brain fog, kemudian seorang pencernaan seperti diare dan juga tidak dapat menaik sistem kelihatan atau sistem indera seperti jadi konjugitis dan penyakit yang lain. untuk diagnostik, sebut bantah masih mengenangkan PCR dan konsumen antigen dapat menjadi bantuan ya untuk kepentingan diagnostik namun saat ini lebih digunakan untuk pertanyaan surveillance dan epidemiologi manajemen penyakit COVID diantaranya adalah antivirus, antibiotik, corticosteroid, anti-IL-6 serta harapan ke depan menggunakan sen, stem, sen, dan plasma-falesen dapat menjadi pilihan menunggu uji klinis yang masih berjalan. yang terakhir adanya long COVID dan de-infeksi ini perlu menjadi perhatian juga bagi tenaga kesehatan pada pesen-pesen yang telah selesai atau telah sembuh penyakit COVID-19 ini. topik pertama kita cukupkan dulu saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Atok atas materi serta diskusi pada pagi hari ini. Acara selanjutnya diisi oleh PT. Minray Indonesia dengan judul Minray Solution on SARS-CoV-2 Diagnosis and Post-Vaccination Monitoring. Ini waktu 20 menit pada PT. Minray saya persilakan. Terima kasih Dr. Adit. Slide saya sudah muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya adalah Aldo Chandra. Saya adalah area sales supervisor dari Minray Indonesia. Khususnya di area Indonesia Timur. Perkenalkan pagi ini kami ingin bawakan Minray Solution untuk SARS-CoV-2 Diagnosis dan untuk monitoring post-vaksinasi. Sama-sama kita sudah mengerti adalah alur screening untuk pasien-pasien yang terduga COVID-19 terinfeksi, terduga terinfeksi COVID-19 yang sudah di-floorkan oleh PDS Patlin yaitu ada ANC, ada ALC, NLR, dan lain sebagainya. Di NLR sendiri ini juga sebagai penentu tindakan pasien positif COVID-19. Jadi apakah dia harus dirawat inap di RS umum atau bisa isolasi mandiri di rumah. Di Minray kita punya alat hematologi yang sudah dengan secara otomatis melaporkan hasil perhitungan dari NLR dari alat hematologi kami. Jadi kalau yang di atas ini mulai dari alat 3 diff kami sampai alat 5 diff lalu sampai alat yang di high-end kami itu NLR-nya sudah otomatis di-report, dilaporkan. Oke, lalu ada parameter CRP yang tadi ada di screening, jalur screening. Ini kita bisa untuk melihat pergerakan dari stase pasien-pasien COVID-19. Ini untuk menentukan, sama juga dengan NLR, dia bisa untuk membantu penanganan risiko COVID-19 untuk menentukan pasien ini dirawatnya di bagaimana nih? di general ward atau di mobile cabin hospital atau di ICU. Ini berdasarkan dengan alur screening yang di-floorkan oleh PDS Patron juga. Nah untuk CRP, itu ada dua pemeriksaan yang sudah umum kita temukan di laboratorium. Ada regular CRP yang rentangnya dari 10 sampai 320 mg per liter. Lalu ada high sensitivity yang biasanya itu digunakan untuk cek pasien-pasien dengan penyakit jantung, kardiofaskular disease. Kalau untuk yang regular CRP, biasanya digunakan untuk pemeriksaan pasien-pasien yang dimonitor untuk inflamasinya. Di main ray kita punya namanya full range CRP. Jadi sudah mencakup regular CRP dan high sensitivity CRP. Ini kita bisa dapatkan di alat hematologi. Nah ini terbaru. Main ray punya alat hematologi dengan pemeriksaan CRP sekaligus. Jadi dari satu tabung EDTA, kita bisa dapatkan hematologi, CBC-DIF, CRP, dan NLR itu sendiri. Nah ini kalau kita lihat di mode di alatnya, kita bisa pilih misalkan untuk pasien cuma cek hematologi saja bisa, CBC saja bisa, atau CRP saja juga bisa. Jadi alat ini sudah sangat mumpuni untuk menjalankan CRP dan hematologi secara sekaligus. Lalu di sisi kimia, parameter kimia apa saja sih yang bisa digunakan untuk kita cek COVID-19? yang dapat berguna di COVID-19 yaitu adalah parameter CRP. Di mana kalau di main ray kita punya di hematologi juga ada, di kimia juga punya. Lalu untuk cek fungsi jantung ada CK, CKMB, LDH, fungsi hati juga ada. Lalu ada fungsi ginjal dan ada koagulasi yang bisa diperiksa di alat kimia kami, yaitu parameter DEDAIMA. Yang sudah disinggung oleh dokter Atok tadi pagi, DEDAIMA, kalau misalkan ada hasil DEDAIMA itu lebih dari 500 mg per ml, itu sudah ada perlakuan khusus untuk pasien-pasien seperti itu. Nah ini kalau misalkan kita lihat dari chart, dari tabel yang di bawah ini, ini ada peningkatan signifikan pada hari ke 7-10 onset setelah terinfeksi COVID-19. Ini 7-10, ini ada peningkatan. Lalu dari studi atau dari research yang dilakukan oleh dokter Zhang di China, ditemukan bahwa kalau DEDAIMA itu bisa sebagai prognosis parameter untuk COVID-19 dengan cut-off 2 mg atau 200 mg per ml dari DEDAIMA itu bisa jadi cut-off value dari resiko mortalitas ya, atau hidup dan matinya pasien COVID-19. Ada penelitian lain yang dilakukan oleh dokter Yao juga di China, itu cut-off yang disarankan adalah 1 mg per ml atau 100 mg per ml untuk menentukan mortalitas dari pasien COVID-19. Jadi kalau misalkan ada DEDAIMA kita sudah deteksi 200 mg per ml, kalau misalkan dia naik terus, nah ini ada kemungkinan pasien ini resiko tinggi non-survivor. Alat-alat kimia kami juga sudah ada terdaftar di e-katalog yang saya kasih bintang, ini sudah ada di e-katalog, mulai dari yang kecepatannya 100 tes per jam sampai yang 400 tes per jam. Di tahun ini kita akan launching juga di e-katalog, akan tayang untuk kecepatan yang 800 tes per jam. Selain parameter-parameter yang saya sudah sebutkan di kimia kami, kami juga ada parameter HbA1c yang bisa dijalankan di alat kami, di kimia klinik kami tanpa ada perlakuan khusus. Jadi cukup desain review, langsung dimasukkan ke dalam alat, sudah bisa untuk deteksi, untuk pengukuran HbA1c. Di alat-alat kami yang berikut ini ada BS240, BS360, dan BS430. Lalu ada di sisi imunologi, kami Mainray juga punya alat imunologi berbasis teknologi chemiluminescence, atau yang biasa kita sebut di pasar adalah CLIA, metode CLIA. Nah, metode CLIA yang biasa didapatkan di pasar adalah menggunakan metode flash CLIA, di mana kalau menggunakan metode flash CLIA ini masih sangat memungkinkan hasilnya itu low reliability, atau dengan reliability yang rendah. Sedangkan ada metode yang namanya GLOW CLIA, di mana kalau alat ini akan mengeluarkan hasil setelah reaksinya stabil. Nah, CLIA Mainray menggunakan teknologi GLOW CLIA. Di imunologi kami punya parameter IgG-IgM untuk SARS-CoV-2 secara terpisah, ini untuk pemeriksaan antibody. Untuk IgM-nya, kami masih dalam satuan cut-off index, tapi untuk IgG kami sudah ada nilai titrasinya yaitu U per mililiter. Ini yang tahun lalu digunakan sebagai screening ya, untuk digunakan untuk screening. Jadi, dia reaktif, non-reaktif dilihat dari cut-off-nya. Nah, untuk parameter IgG dan IgM kami yang terpisah itu, untuk antibody, itu sudah diuji di balit bangkes dengan sensitivitas di atas 90% dan spesifitas 100%. Nah, setelah ada screening antibody yang tahun lalu kita sudah jalankan, tahun ini kita kedatangan vaksinasi atau era vaksinasi sudah datang. Lalu apa yang bisa kita lakukan dari sisi imunologi? Kita punya parameter baru, yaitu SARS-CoV-2, RBD, SRBD, IgG, dan SARS-CoV-2, total antibody. Kalau yang sebelumnya tahun antibody itu, IgG dan IgM itu diperiksa, semuanya ini, semua rantai protein dari SARS-CoV-2, termasuk dari spike dan nukleokapsid. Tahun ini kita untuk memunculkan RBD, IgG, yaitu yang dideteksi adalah khusus di rantai RBD-nya saja. Kalau dilihat dari gambar, ini rantainya RBD-nya mulai dari sini sampai sini. SRBD-IgG mentargetkan hanya sekuens protein di RBD-nya saja, dan hanya mendeteksi IgG. Sedangkan kami juga punya parameter yang lain, adalah total antibody yang dideteksi tetap RBD-nya, tapi yang dideteksi ada IgM, IgG, dan IgA secara bersamaan. Jadi SRBD-IgG akan lebih spesifik, akan lebih sensitif dibandingkan total antibody. Kita juga sedang dalam pengembangan, namanya ada parameter neutralizing antibody, sedang dalam pengembangan, virus neutralizing test ini biasanya dilakukan dengan metode, metode standarnya adalah PRNT. VNT itu pakai PRNT, lalu ada digunakan biosafety requirement-nya ya, itu menggunakan BSL-3. Lalu waktu yang dibutuhkan untuk VNT ini, kurang lebih 4 hari, sampai hasilnya keluar. Lalu kalau untuk neutralizing antibody, itu enggak sampai 4 hari, cukup 1 jam saja, dan tidak memerlukan BSL-3. Tapi parameter neutralizing antibody sedang dalam pengembangan. Jadi kami kalau untuk era vaksinasi ini, kita akan pasarkan total antibody dan SRBD-IgG. Oke, ini alat CL1000 kami, ini sudah ada di e-catalog. Untuk metode pengukuran SRBD, kita menggunakan metode sandwich method, dan untuk... Metode-metode. Ya, metode. Terima kasih. SARS-CoV-2 total antibody menggunakan sandwich method, lalu untuk SARS-CoV-2 RBD-IgG menggunakan indirect method. Metode. Ya, metode. Lalu ada... Lalu dua parameter tersebut sudah dilakukan evaluasi di balit bangkes. Ya, untuk sensitifitasnya, untuk RBD-IgG up to 97,5% dan untuk total antibody RBD itu up to 100%. Spesifitasnya, RBD-IgG up to 100% dan total antibody juga up to 100%. Di China sendiri, penelitian main ray untuk reagen SARS-CoV-2, main ray untuk total antibody dan RBD-IgG, kita lakukan penelitian bersama Sinopharm. Sinopharm ini jenis vaksinnya mirip dengan vaksin yang digunakan di Sinovac. Ya, dari penelitian tersebut, kita dapatkan ada nilai cut-off yang menentukan vaksin yang diberikan kepada penerima vaksin itu sudah membentuk antibody atau belum. Nah, ini cut-offnya adalah di atas dari 10 AU per mililiter. Kalau untuk total antibody, itu ditesnya 14 sampai 60 hari setelah vaksin kedua. Kalau untuk RBD-IgG, 21 sampai 60 hari setelah vaksin kedua. Oke. Nah, untuk di alat di Katalo, kami sudah keluarkan untuk akan tayang. Itu alat CL1000i di Katalo, dan volume sampel yang dibutuhkan sangat kecil, yaitu 10 sampai 50 mikroliter tergantung dari parameternya apa yang mau dikerjakan. Lalu kecepatannya 17 sampai 30 menit per tes untuk tes hasil pertamanya. Tapi untuk tes keduanya, dia kalau misalkan mengantri, dia nggak sampai 30 menit, jadi tinggal selisih beberapa detik saja. dan reagen sudah siap pakai, tidak perlu ada pencampuran atau pelakuan khusus sebelum digunakan. Nah, untuk imunologi, kliat kami, itu parameternya nggak cuma untuk di SARS-CoV saja, tapi bisa digunakan di parameter yang lain. Lebih dari 65 parameter yang bisa dipakai di alat kami. Kalau misalkan insya Allah COVID-19 ini menghilang, alatnya mau dipakai apa? Nah, ini ada 65 parameter yang lainnya yang bisa digunakan. Termasuk penaltiroid, vertility, ada bone metabolik, lalu ada parameter kardiak, ada tumor marker juga. Ya, kebetulan hari ini kami juga menggandeng partner kami, Mitra Bahagia Citra Medica, yang nanti siang mungkin akan presentasi juga. PT Mitra Bahagia Citra Medica membawa alat imunologi kami di alat di tipe CL1000i dan CL1200i. Maaf Pak Ardu, waktu kurang tiga menit. Siap, terima kasih dokter. Sampai ke tes yang 240 tes per jam, yaitu CL2000i. Kita juga tidak berhenti ke situ, kita bisa sampai ke integrasi alat yang bisa lebih dari satu, jadi berjajar jadi CL6000. Atau misalkan dokter, kemampuan labnya, load labnya itu sangat tinggi, kita bisa tambahkan lagi alat ini bisa sampai ke 4 unit alat yang modularitas. Atau misalkan imunologi berintegrasi dengan kimia klinik itu juga bisa. Saat ini di pasar, pack reagen kami adalah pack reagen yang paling kecil, yaitu 2x50 tes per kit. Jadi, satu botolnya ini untuk 50 tes. Ini sangat efisien kalau misalkan ada parameter yang dokter ingin kembangkan, cuma pasiennya masih belum cukup banyak, jadi bisa menggunakan botol yang kecil. Nah, ini adalah yang rangkuman tadi, alat jenis-jenis alat yang kita berikan untuk menjadikan solusi di COVID-19. Ada alat imunologi, ada alat hematologi CRP, dan ada alat kimia klinik. Oke, nah ini untuk after sales kami, kami ada hotline 24 jam, jadi bisa di-telpon kalau misalkan ada kendala yang bisa disampaikan langsung ke main ray atau ke distributor kami langsung ke mitra bahagia citra medika. Pesan yang selalu kami bawa, tetap semangat, there will be a rainbow after rain, we still fighting in COVID-19 pandemi. Oke, terima kasih. Berikut saya tampilkan adalah kontak person dari tim main ray Indonesia. Saya kembalikan lagi ke moderator Dr. Adit. Terima kasih Pak Aldo. Terima kasih dok. Dari PT Mainray Indonesia ya. Mungkin untuk selanjutnya, kami beri kesempatan untuk PT Mitra Bahagia Citra Medika. Untuk PT Mitra Bahagia Citra Medika, Pak sudah bergabung? Sudah, sudah dok, Pak. Baik, saya coba share screennya dulu ya dok. Silahkan, waktu 20 menit ya, Pak Muhammad Nasir. Baik dok, dok. Baik dok. Apakah sudah muncul screennya dok, dok? ya mas. Oke, baik. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semua yang hadir di ruang virtual ini by Zoom. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir Wijaya dari PT Mitra Bahagia Citra Medika. Dan izinkan juga kami untuk memaparkan produk yang kami bawa dalam acara ini hasil kerjasama dengan RSUD Situarjo Arsada Mitra Bahagia dan Mindray. Kalau tadi Mas Aldo sudah mempresentasikan tentang produk-produk Mindray yang juga bisa kami bawakan di area Jawa Timur dan sekitarnya, maka kini saya membawakan produk lain yang kami punya yaitu dari akon sebagai distributor tunggal PT Mitra Bahagia Citra Medika ini berkewajiban untuk memasarkan produk-produk dari akon juga. Presentasi pagi ini kami bawakan yaitu COVID-19 screening and diary ini saya ingin memperkenalkan dulu kalau tadi saya memperkenalkan diri saya ingin juga para audiens mengenal akon itu dari mana dan seperti apa kemudian nanti kita masuk ke produk lalu ada beberapa produk lainnya yaitu Rapid Antigate yang pertama untuk memperkenalkan akon ini saya harus membawakan slide ini akon itu sebenarnya adalah perusahaan induknya di Amerika dengan empat elemen ini yang ikut dalam produksi sebuah produk di akon yang pertama adalah Azure Institute untuk R&D kemudian raw material kita dapat dari Genclone lalu kita juga bekerja sama dengan lab chain di Amerika yaitu Adicon dari tiga elemen ini mereka akan memberikan laporan hasil pantauan dari tiap produk yang akan dipasarkan ke manufacture jika memang hasilnya bagus baru dipasarkan secara atau diproduksi secara masal atau dipasarkan secara luas nah tadi sudah saya sebutkan bahwa akon ini induknya di Amerika namun untuk mendekatkan diri atau mempermudah distribusi barang kami juga membuat pabrik di Hangzhou China yaitu untuk melayani pasar Asia Pasifik Middle East dan Afrika sehingga cost untuk distribusi cost untuk manufacture itu bisa menjadi lebih rendah dibanding misalnya di impor atau dipasarkan langsung dari San Diego California jadi headquarter kami ada satu yang induknya di Amerika seperti tadi saya sebutkan untuk melayani pasar Amerika Serikat Eropa Amerika Latin dan Jepang jadi dirikan yang pertama kali di Bethlehem Philadelphia Amerika tahun 1995 kemudian diboyong atau pindah ke San Diego California USA tahun 1999 jadi secara function secara function baik pabrik yang diinduk di Amerika maupun yang di Hangzhou China mempunyai function yang sama hanya pelayanannya area pelayanannya yang berbeda jadi secara pelayanan kami hanya melayani regional Asia Middle East dan Afrika nah ini adalah rentang produk kami bisa sebenarnya kalau untuk lateral flow atau rapid test kita atau account itu sudah boleh dibilang sebagai market leader jadi dari tahun 1995 itu kita memang fokus di lateral flow atau rapid test kemudian kami mengembangkan sayap ke bidang-bidang tersebut di layar yaitu diabetes imunosei automatic instrument dan molekular diagnostik molekular diagnostik ini kami kembangkan sekitar 4 atau 5 tahun lalu jadi bukan semata-mata karena adanya pandemik atau bukan mencari opportunity di sini di pandemik tetapi kita sudah mengembangkan ini dari 4 atau 5 tahun yang lalu kemudian kita masuk ke produk akun RT-PCR jadi untuk produknya sendiri terdiri dari 2 alat atau 2 mesin yaitu alat ekstraksi dan alat amplifikasinya atau RT-PCR untuk masing-masing pekerjaan tersebut pekerjaan ekstraksi dan pekerjaan RT-PCR kita punya dedicated reagent nah inilah yang membedakan mungkin dari beberapa vendor yang ada yang stand-alone seperti ini di pasar memang banyak alat ekstraksi dan alat amplifikasi tetapi yang memiliki dedicated reagent itu mungkin hanya beberapa kalau yang saya tahu hanya mungkin sekitar 3 atau 4 yang memiliki dedicated reagent dalam webinar beberapa minggu lalu dengan PDS Patklin Medan ini ada arahan untuk memakai alat yang memang memiliki dedicated reagent untuk menjamin kualitas hasilnya karena kalau misalnya berbeda antara alat dan reagentnya itu ketika ada troubleshooting itu akan menjadi kesulitan dan hasil juga sulit dipertanggungjawabkan nah spesifikasi dari alat ekstraksinya sendiri ini adalah seperti tertayang di layar monitor yang pertama adalah processing volume-nya itu 20-1000 mikroliter sampel kapasiti sampai dengan 32 sampel sekali jalan atau per batch atau per run nah ada pun proses pekerjaan yang dilakukan di dalam alat ini seperti halnya memang proses yang manualnya ada pelisisan specimen kemudian dicuci berulang kali agar objek virus itu melekat di dalam magnetic beads kemudian jadilah dia elusi nah elusi ini yang akan kita bawa ke alat amplifikasi atau RT-PCR kemudian secara dimensi dimensinya tidak terlalu memakan tempat hanya 44x51x47 cm dengan processing time 12-40 menit 12-40 menit ini tidak tidak hanya untuk covid tetapi untuk beberapa pemeriksaan dna yang lainnya seperti hbv dna human papilloma virus atau hpv dna hiv dan tb untuk kebutuhan listriknya kalau di ruangan atau di zoom ini ada bagian iprs kebutuhan listriknya hanya 600 watt atau volt ampere sedangkan spesifikasi untuk RT-PCR kami memiliki 96 well block jadi kalau tadi sekali masuk itu 32 sampel maka untuk efisiensi kami selalu menyarankan untuk kalau memang pasiennya banyak kita menyarankan untuk 3 kali ekstraksi 1 kali atau 3 batch ekstraksi 1 batch amplifikasi jadi bisa lebih hemat waktunya karena dengan cara yang seperti itu kita hanya memerlukan waktu pekerjaan di alat hanya 2 jam 5 menit untuk 96 sampel kemudian channelnya ada 4 channel yaitu channel pertama ada FAM SYBR kemudian yang kedua ada VIC HCX Joe TED kemudian channel ketiga ROX TEXAS THREAT dan channel keempat cyanine 5 atau CY5 untuk internal control jadi sudah termasuk internal control di dalamnya lalu kita ini boleh dibilang multiplex jadi kita mengamplifikasi 4 target itu dalam 1 well tidak berbeda well sehingga tidak memakan banyak area nah detectionnya atau sensitivitynya detectionnya itu 1 copy template hanya perlu 1 copy template dalam 50 microliter reaction jadi ini cukup sensitif dan ini sebenarnya banyak-banyak yang rancu di lapangan ada yang bilang dia hanya 10 copy ya itu per apa per mili atau apa sementara kami kalau permilinya itu adalah sekitar 500 sorry kebanyakan 500 copy per mililiter secara dimensi secara dimensi ini juga cukup kecil 34 x 56 x 54 cm beratnya pun hanya 32 kemudian ornament atau part yang ada di dalamnya pun tidak apa namanya boleh dibilang ini state of the art karena menggunakan beberapa instrumen atau part yang memang pilihan untuk door cabinnya aja kita lakukan pengujian 60 ribu kali buka tutup selama sebanyak 10 kali sehari ini kita klaim bisa tahan sampai 16 tahun kemudian untuk mechanical controlnya kita klaim bisa tahan 10 tahun kenapa kok bisa tahan lama orang covidnya sebentar aja seperti saya bilang tadi alat ini tidak hanya untuk covid tapi juga untuk hbvdna hpvdna dan hiv serta tb untuk kit ekstraksi kemasannya itu terdiri dari ekstrasi plate atau plate ekstraksi dua dua buah kemudian tip kom empat pieces tip kom empat pieces nah ini untuk SARS-CoV-2 sendiri pengerjaannya hanya dengan menambahkan 200 mikroliter spesimen dari VTM ke line satu dan line tujuh jadi cukup simple kita atau operator atau analis atau ATLM itu hanya tinggal menambahkan 200 mikroliter spesimen dari VTM kemudian tinggal edit dan run program dan ini hanya memakan waktu sekitar 15 menit untuk 32 sampel tadi kemudian sampel yang digunakan atau spesimen yang digunakan itu berasal dari mana saja yaitu yang pertama Orofaringel Swap Nasofaringel Swap dan Divkaus Putum jadi tiga sampel atau tiga macam sampel tersebut bisa digunakan di alat promotor kami lalu target gennya target gennya ada tiga yaitu ORF1AB E dan N kenapa kami memilih ORF1AB sementara yang kita tahu rekomendasi dari WHO itu adalah RDRP dan rekomendasi dari USCDC adalah N1 N2 N3 nah menurut studi yang dilakukan di Cina bahwa N dan E memiliki kemiripan kemiripan yang lebih dari 90% lebih dari 90% terhadap virus SARS-CoV-1 dan MERS atau Middle East Respiratory Syndrome sementara ORF1AB hanya atau sedikit apa lebih kecil ya lebih rendah kemiripannya hanya 86,17% saja sehingga kalau untuk spesifisitas spesifisitas ini bisa lebih spesifik kemudian kalau untuk RDRP sebenarnya hanya di tengah sini jadi kecil sekali nah untuk RDRP yang masih menggunakan RDRP saya tidak menyalahkan tapi paling tidak ini agak sulit karena penampangnya kecil sekali sedangkan ORF1AB bisa lebih mudah kita dapatkan jika memang pasien tersebut terinfeksi virus SARS-CoV-2 untuk dialabelnya ada kami menggunakan 4 4 dialabel meskipun tadi ada beberapa channel atau beberapa dialabel kemudian untuk kemasan RT-PCR-nya reagentnya itu kecil saja dia tidak lebih besar dari kotak korek api Zippo mungkin sekitaran itu tapi dibutuhkan penyimpanan di minus 15 sampai minus 25 derajat jadi laboratorium harus menyediakan juga freezer minus 20 derajat untuk cut off untuk cut off positive control kita ada di city di 36 kemudian cut off city untuk sampel ada di 40 kemudian interpretasi kami merujuk kepada WHO interpretasi kami merujuk kepada WHO dimana disini jika 3 target gen ini negatif dan internal kontrol R Nase P negatif maka ini invalid kita harus lakukan action yaitu melakukan pengulangan tes dan jika hasilnya tetap begini kita disarankan untuk mengambil ulang spesimen kemudian jika 3 ini negatif tapi R Nase atau internal kontrolnya positif maka ini valid dan kita keluarkan hasil sebagai negatif dan ini bisa langsung dilaporkan ke dinas kesehatan setempat nah tetapi jika hanya N atau hanya E saja yang positif meskipun ini valid tapi hasil interpretasi resultnya itu inkonklusif apa yang harus kita lakukan kita harus mengulang mengulang tes jika hasilnya tetap sama maka dikeluarkan hasil sebagai negatif karena ini bisa disebabkan oleh interferens dari virus coronavirus yang lainnya seperti SARS tetapi ada panduan dari PDS bahwa N saat ini bisa dikeluarkan jika N saja bisa dikeluarkan sebagai positif hal yang berlawanan adalah ketika hanya ORF 1 AB saja yang positif meskipun hasilnya inkonklusif dan pada saat diulang juga tetap seperti ini keadaannya maka dia tetap dilaporkan positif tetap dilaporkan positif karena ORF 1 AB benar-benar spesifik dan merupakan target konfirmatori dan hasil ini pun bisa dilaporkan langsung ke dinas kesehatan setempat dan kemudian yang terakhir adalah jika lebih dari 2 atau 3 positif maka sudah pasti positif kita 500 kopi per mililiter tadi kalau untuk satu reaksinya kita hanya butuh satu kopi jadi cukup sensitif nah ini adalah klaim limit of detection yang 500 kopi per mililiter itu adalah klaim sementara dari uji yang dilakukan di China terhadap standar reference kami ada di S8 yang standar reference ke 8 dimana ini adalah untuk waktu kurang 2 menit Pak Nasir baik terima kasih nah ini kita menggunakan PLTR blog ini kalau ada pertanyaan mengenai apakah ini open atau enggak sebenarnya kalau tadi dedicated itu kita menggunakan regen yang sama-sama dari akun tapi sistem bisa di open berdasarkan memang regen yang ada ini saya skip dulu karena waktunya jadi laporannya seperti ini di layar ini cycle kemudian terlaporkannya 33 ini ini adalah referensite yang memang sudah memakai produk akun untuk RT-PCR dari akun ini kemudian untuk rapid antigen akun juga memiliki dimana ini kita sudah mengikuti dari WHO dan USCBC tentang pengadaan rapid antigen ini juga kita juga ini kita bisa lihat alurnya bagaimana rapid antigen ini harus dikerjakan lalu dikonfirmasi dengan RT-PCR nantinya nah uniknya di kami itu ada dua apa namanya swab yaitu nasal swab dan nasofaring yang swab jadi kalau hanya nasal swab ini tidak menyakitkan tidak mesti sampai ke dalam hidung sekali cukup di nasalnya saja sehingga pasien juga tidak terlalu sakit tetapi karena keadaan umum di lapangan menginginkan tetap nasofaring maka kami juga mengadakan yang nasofaring ini kemasannya flow flex dengan sensitivity dan specificity di atas 98% sorry di atas 95% sensitivity 97,1% specificity 99,6% dengan akurasi 99,3% pada city yang bisa dibaca itu adalah sampai dengan 31 city-nya jadi cukup tinggi dimana yang lain produk lainnya mungkin hanya sekitar 25 ke bawah dengan memakan waktu hanya 15 menit saja jadi ini bisa kita ambil dari nasal kemudian target yang kita apa namanya 7 untuk di antigen rapid ini adalah target dari gen N atau N protein nah untuk registrasi kami sudah lengkap semua baik untuk RT-PCR maupun antigen rapid antigen kiranya demikian dari saya terima kasih atas perhatiannya bila ada salah kata saya mohon maaf akhir kata wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat selalu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada PT Mitra Bahagia Citra Medica atas penyampaian presentasinya kepada para peserta webinar bila ingin mengetahui produk dari PT Mainre dan PT Mitra Bahagia Citra Medica kami akan memberikan kontak melalui grup WhatsApp hingga para peserta dapat menghubungi kedua partner kami tersebut bicara selanjutnya akan kami lanjutkan dengan materi yang kedua materi kedua yaitu mengenal jenis vaksin COVID-19 dan manfaatnya akan dibawakan oleh Dr. Vita Sofia spesialis anak beliau merupakan dokter spesialis anak di rumah sakit umum daerah Kabupaten Sidoarjo beliau menamatkan pendidikan dokter dan pendidikan profesi dokter spesialis di Universitas Brawijaya rumah sakit Dr. Saiful Anwar Malang saya ingatkan kembali kepada para peserta dapat menggunakan fitur raise hand dan fitur chat untuk mengajukan pertanyaan setelah sesi penyampaian materi berlangsung Untuk waktu selama 30 menit kepada Dr. Vita Sofia spesialis anak saya berserah terima kasih terima kasih Terima kasih Pak Moderator Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya mungkin akan membahas Merifest Tentang vaksin COVID-19 Mungkin ada beberapa dari Peserta yang sudah membaca Kemudian membrowsing Apa itu vaksin COVID-19 Tapi mungkin kalau nanti ada Yang Baru Bisa menambah pengetahuan kita Tentang apa itu vaksin COVID-19 Oke Jadi Vaksin ini merupakan Salah satu strategi kita supaya Sistem imun kita kuat dan dapat menolak Infeksi virus SARS-CoV-2 Jadi respon imun Terhadap invasi kuman itu Selain secara langsung Sel-sel tubuh kita itu bisa Membunuh kuman Sistem imun alami juga Mengirimkan informasi kepada Sistem imun adaptif Untuk membuat antibody yang spesifik Atau khusus Yang bereaksi Untuk Menyingkirkan atau melenyapkan Kuman Tertentu Tertentu Kita bilang Antibody tersebut Akan menetralkan Dan membuat kuman Tidak berdaya Atau tidak aktif lagi Sedangkan Kita akan merefresh Apakah vaksin itu Vaksin adalah Produk biologis Yang diberikan Kepada seseorang Dengan maksud Untuk menghasilkan Kekebalan Terhadap Suatu penyakit Jadi hampir tidak ada Vaksin yang untuk Semua penyakit Satu kali vaksin Bisa untuk Banyak penyakit Ada vaksin yang digabungkan Seperti vaksin Hexavalens Di sana ada Diksteri Pertusis Tetanus Tetapi Vaksin-vaksin ini Tentu mengalami Penelitian yang jauh Lebih panjang Dibandingkan dengan Vaksin COVID ini Vaksin COVID ini Dilakukan Penelitian Dengan dipercepat Karena memang Kita butuhkan Lebih cepat Jadi vaksin Yang merupakan Produk biologi Ini diberikan Kepada seseorang Dengan maksud Untuk Menghasilkan Kekebalan Terhadap Suatu penyakit Dengan cara Menstimulasi Produksi Antibody Dan Sel imunnya Supaya lebih Matang Dan selalu Berespon Lebih cepat Terhadap Penyakit Yang sama Umumnya Vaksin Mengandung Suatu Jat Antigen Yang mewakili Kuman penyebab Penyakit Bahaya itu Virus Atau bakteri Yang seringkali Dibuat dari Kuman yang Dilemahkan Atau dimatikan Tetapi Ada juga Yang vaksin itu Berasal dari Partikel Atau bagian Antigenik Dari Virus Atau bakteri Jat antigen Dalam vaksin Akan merangsang Sistem imun Agar mengenalinya Sebagai zat asing Lalu terpicu Untuk membentuk Antibody Pertahanan Terhadap kuman Sehingga orang tersebut Terhindar dari Vaksin Selain itu Juga muncul Atau terbentuk Memori Imunologis Sehingga Sistem imun Dapat dengan mudah Mengenali Dan menangkal Kuman Jika suatu saat Di kemudian hari Kuman tersebut Menginfeksi tubuh Lagi Sedangkan Vaksinasi Itu adalah Proses Pemberian Vaksinnya Vaksin Adalah Vaksinasi Adalah Suatu cara Untuk meningkatkan Kekebalan Seseorang Secara aktif Terhadap Suatu antigen Baik dari kuman Virus Atau bakteri Sehingga Bila kelak terpacang Dengan antigen Atau kuman Yang sama Orang tersebut Sudah mempunyai Antibody Sehingga Tidak terjadi Penyakit Ataupun Jika terjadi Penyakit Lebih ringan Dibandingkan Dengan Jika Orang tersebut Tidak mempunyai Kekebalan Atau antibody Sebelumnya Tujuannya Untuk mencegah Terjadinya Penyakit tertentu Pada seseorang Masyarakat Atau populasi Bahkan Mengeradikasi Atau melenyapkan Penyakit tertentu Misalnya Polio Dan jajah Pada kondisi Tertentu Vaksin Belum dapat Sepenuhnya Mencegah Terjadi infeksi Seperti yang Dibilang tadi Namun dapat Diharapkan Mencegah Terjadinya Penyakit Dengan gejala Yang lebih Parah Atau Perih Dikatakan Bahwa Kebutuhan Vaksin Untuk COVID-19 Ini adalah Sesuatu Yang Mendisar Vaksinasi Atau Imunisasi Vaksinasi Itu adalah Pemberian Vaksin Merupakan Layanan Kesehatan Esensial Yang bertujuan Melindungi Individu Dan masyarakat Dari penyakit Penyakit Infeksi Yang dapat Diceka Dengan Vaksin Kebutuhan Vaksin Untuk COVID-19 Ini dikatakan Sangat Mendesa Karena Memang Sektoritasnya Sudah Mulai Kelihatan Meningkat Dengan Banyak Kejadian Seluruh Dunia Saat Ini Laboratorium Di seluruh Dunia Berlomba-lomba Memproduksi Vaksin Yang Efektif Secepatnya Merupakan Proses Yang Kompleks Dan Memakan Waktu Lama Tetapi Ini Terjadi Pada Pengembangan Obat Konvisional Biasanya Pengembangan Vaksin Itu Berjalan Ukurannya Tahun 12 Sampai 15 Tahun Bahkan Sampai 60 Tahun Untuk Vaksin COVID-19 Terjadi Percepatan Yang Sangat Luar Biasa Memang Karena Memang Teknologi Vaksin Sekarang Lebih Modern Saat Ini Terdapat Sekitar 135 Bahkan Dikatakan Ada 139 Kandidat Vaksin Yang Masih Sedang Dikembangkan Dan Uji Klinis Pertama Untuk Suatu Vaksin Sudah Dimulai Pada Bulan Maret 2020 Untuk Pertama Kalinya Dalam Sejarah Bahwa Hanya Dalam 60 Hari Setelah Sequencing Gantung Virus Sudah Dilakukan Tahap Awal Pengembangan Vaksin Jadi PHO Ini Sebenarnya Sudah Memperkirakan Bahwa Vaksin Yang Efektif Dalam Melawan COVID Baru Akan Tersedia Paling Cepat Pada Bulan Desember 2020 Dan Selamat Selamatnya Pada April 2021 Terdapat Berbagai Macam Platform Atau Bentukan Dasar Untuk Pembahasan Vaksin COVID-19 Ada Yang Berupa Virus Yang Dilemahkan Virus Hidup Yang Dilemahkan Ada Juga Virus Inaktif Ada Recombine Virus Vector Ada Yang Berbasis Dari Asam Nuklea DNA RNA Ada Protein Base Dan Lain-lain Beberapa Jenis Vaksin Saat Ini Sedang Dalam Uji Klinis Fase 3 Tetapi Ini Sudah Selesai Ada Sudah Selesai Dan Karena Ini Memang Urgen Dari WHO Sudah Diperbolehkan Untuk Dilakukan Vaksinasi Pada Masyarakat Umum Jadi Ini Tipe Dari Vaksin Coronavirus Yang Dilakukan Pengembangan Untuk Saat Ini Ada Yang DNA Dan RNA Ada Yang Virus Yang Dilemahkan Ada Yang Inactivated Seperti Yang Kita Pakai Di Indonesia Saat Ini Ada Yang Subunit Antigeniknya Aja Ada Yang Dimasukkan Kedalam Vaktor Viral Yang Tidak Membahayakan Nah Ini Hampir Tanah Tadi Nah Bagaimana Vaktin Itu Bekerja Pada Yang Life Attenated Virus Atau Virus Yang Dilemahkan Ini Dilakukan Dengan Cara Bagaimana Virus Itu Dilemahkan Dengan Cara Dipindahkan Berkali-kali Melalui Sel Hewan Atau Sel Manusia Hingga Mengalami Mutasi Yang Melemahkan Daya Infeksinya Jadi Virulensinya Menurun Tetapi Antigenisitasnya Kemampuan Untuk Meningkatkan Imunnya Nanti Diharapkan Masih Bisa Baik Untuk Mencegah Virus Yang Lebih Kuat Bagaimana Caranya Ada Beberapa Ejuvan Atau Tambahan Untuk Meningkatkan Antigenisitasnya Untuk Inactivated Virus Jadi Virus Yang Dimatikan Dengan Menggunakan Bahan Kimia Misalnya Formal Dehid Atau Dipanaskan Namun Masih Memiliki Bentuk Dan Struktur Yang Utup Kalau Ini Virus Yang Hidup Tapi Dilemakan Kalau Yang Ini Virus Utup Yang Dimatikan Diperlukan Virus Dalam Jumlah Yang Banyak Karena Ini Kalau Sudah Mati Harusnya Daya Antigenisitasnya Sudah Lebih Rendah Dibandingkan Dengan Leve Etunite Tapi Ini Sudah Ada Perhitungannya Untuk Meningkatkan Efek Antibody Atau Kekebalan Yang Optimal Ada Vaksin Yang Berbasis Asam Nuklear Dibuat Dengan Cara Reverse Genetik Dengan Membuat Kode Genetik Virus mRNA mRNA Atau DNA Yang Menyandik Spike Protein Virus Jadi Spike Protein Virus Ini Merupakan Bagian Virus Yang Berupa Penjolan Atau Seperti Kucuk Yang Dikenali Pada Waktu Virus Ini Menempel Pada Reseptor Di Manusia Asam Nuklear Itu Lalu Disisipkan Kedalam Sel Agar Sel Kita Membuat Spike Protein Virus SARS-CoV-2 Ada DNA Vaksin Lebih Mudah Dan Dikatakan Lebih Cepat Dikatakan Tetap Aman Tetapi Masing-masing Platform Vaksin Ini Tentu Mempunyai Kelebihan Dan Kekurangan Masing-masing Ada Yang Dibuat Dengan Non-replicating Viral Teknik Ini Sudah Lama Digunakan Dalam Teratik Gen Sektor Yang Sering Digunakan Adalah Adenovirus Adenovirus Ini Sudah Terbukti Tidak Membuat Sakit Kondisi Pasien Dengan Imunitas Yang Baik Dan Gen Yang Menyang Dispike Protein Virus SARS-CoV-2 Akan Disisipkan Pada Gen Adenovirus Yang Sudah Di Inaktifasi Adenovirus Sendiri Akan Mengekspresikan Spike Atau Penjualan Protein SARS-CoV-2 Pada Permukaannya Sehingga Imunitas Terhadap Adenovirus Sebelumnya Sehingga Ini Dikenali Dari Sel Tubuh Kita Tetapi Kelemahannya Adalah Imunitas Terhadap Adenovirus Sebelumnya Yang Mungkin Terjadi Pada Kasus Infeksi Adenovirus Lain Dapat Mengganggu Efikasi Dari Vaksin Ini Kelemahannya Salah Satunya Adalah Seperti Itu Untuk Vaksin Sputin V Yang Digunakan Di Rusia Vaksin Ini Menggunakan Teknologi Yang Unik Karena Menggunakan Dua Vektor Adenovirus Yang Berbeda Pada Suntikan Pertama Dan Kedua Strategi Ini Dikembangkan Untuk Menghindari Adanya Gangguan Yang Tadi Oleh Antibodi Yang Muncul Terhadap Ada Juga Yang Berbasis Protein Subunit Dan Virus Like Partikel Kalau Protein Subunit Dibuat Dengan Mengandung Beberapa Protein Virus Corona Tanpa Material Genetik Disini Mengandung Seluruh Jenis Protein Virus Atau Hanya Sebagian Protein Tertentu Seperti Receptor Binding Domain Atau Protein Spike Dan Dibungkus Dalam Nanopartikel Virus Like Partikel Dalam Vaksin Ini Tidak Mengandung Material Genetik Tetapi Hanya Mengekspresikan Protein Spike Pada Permuka Nah Ini Cara Kerja Respon Imun Bumoral Atau Antibody Yang Ditingkatkan Pada Waktu Kita Mendapatkan Vaksinasi Sarcovidual Jadi Kalau Dilihat Bahwa Sel Tubuh Limposid B Akan Membentuk Antibody Salah Satunya Antibody Neutralisasi Dimana Antibody Ini Sebagai Senjata Untuk Melemahkan Virus Nah Target Vaksinasi Adalah Pembentukan Neutralising Antibody Dengan Vaksinasi Diharapkan Tubuh Membentuk Antibody Spesifik Terhadap Protein Spike Sarcovid Yang Mampu Menetralisasi Virus Sehingga Bisa Mencegah Virus Berikatan Dengan Reseptor Spesifik Ini Reseptor Di Sel Tubuh Kita S2 Reseptor Dimana Ini Adalah Spike Protein Yang Sedangkan Ini Adalah Neutralising Kalau Kita Mempunyai Neutralising Antibody Yang Banyak Maka Di Spek Ini Akan Tertempel Neutralising Antibody Sehingga Spek Tidak Bisa Menempel Pada S2 Reseptor Ini Yang Bertujuan Untuk Mencegah Virus Itu Menginfeksi Sel Tubuh Manusia Ini Adalah Beberapa Jenis Vaksin Ada Vaksin Hidro Vaksin Inaktif Ini Yang Sudah Ada Sebelumnya Ada Vaksin Dari Virus Nah Ini Perkembangan Teknologi Vaksinasi Dimulai Dari Abad Ke-10 Kemudian Abad Ke-18 Di Sini Hanya Sedikit Ada Smallpox Atau Variola Kemudian Smallpox Kemudian Di Abad 19 Ada Peningkatan Trabias Tipoid Tolera Kemudian Di Cukup Banyak Vaksin Tetapi Yang Ada Di Indonesia Kita Ketahui Bahwa Vaksinasi Dilakukan Sebagian Besar Pada Anak-anak Dan Pada Kasus-kasus Tertentu Misalnya Mau Ibadah Haji Atau Mau Tempat Endemik Pasien Tertentu Penyakit Tertentu Jadi Tidak Semua Vaksinasi Yang Dikembangkan Vaksin Yang Dikembangkan Di Dunia Ada Dan Tersedia Di Indonesia Tergantung Dari Kebutuhan Masing-masing Negara Kalau Di Indonesia Kalau Yang Untuk Anak-anak Kita Mempunyai Jadwal Dari Ikatan Dokter Anak Indonesia Yang Meliputi Hampir Sekitar 15 Sampai 17 Vaksin Dan Nanti Mungkin Akan Dikembangkan Juga Untuk Yang Vaksin Sarkozy Dua Ini Klasifikasi Jenis-jenis Vaksin Ini Tadi Yang Hampir Sama Nah Ini Fokus Pada Corona Vaksin Yang Diproduksi Oleh Sinopax Salah Satunya Secara Komposisi Vaksin Pada Umumnya Vaksin Itu Berisi Yang Paling Utama Adalah Bagian Virus Atau Antigen Dari Virus Antigen Yang Dimasuk Antigen Vaksin Kemudian Pada Kondisi Yang Diperlukan Misalnya Yang Life Atenetid Adalah Penumbuh Bakteri Atau Virus Kemudian Ada In Aktifator Toxin Ada Stabilisator Ada Penguat Atau Ejuvan Yang Tadi Saya Bilang Untuk Meningkatkan Imunogenisitasnya Dan Ada Pengawet Serta Pelarut Dan Buffer Jadi Di Tiap Vaksin Mempunyai Pelarut Dan Buffer Dan Pengawet Yang Berbeda Beda Jadi Untuk Pelarut Dan Buffer Masing-masing Vaksin Tidak Boleh Ditukar Dengan Vaksin Yang Lain Isi Dari Vaksin Sarkovid 2 Yang Inactivated Yang Ada Di Indonesia Saat Ini Adalah Antigen Vaksin Inactivated Sarkovid 2 Antigen Pelarut Dan Buffernya Menggunakan Sodium Bitrogen Fosfat Sodium Bitrogen Fosfat Dan Sodium Fluoride Sedangkan Penguatnya Menggunakan Garam Aluminium Bitroxide Nah Amankah Virus Mati Yang Ada Vaksin COVID-19 Inactivated Sarkovid 2 Sebelum Kita Menerima Vaksin Pertanyaan Utamanya 2 Jika Saya Menerima Vaksin Ini Pertanyaan Utamanya Adakah Efek Samping Dan Apakah Nanti Yang kedua Kekebalannya Cukup Untuk Menangkal Penyakit Yang Mendasari Pembuatan Vaksin Tersebut Dikatakan Bahwa Virus Yang Dimatikan Itu Aman Sudah Banyak Vaksin Vaksin Dari Virus Inactivated Sudah Dipasarkan Dengan Efekasi Abbey Mengendalikan Penyakit Yang Bagus Dan Keamanan Yang Juga Baik Jadi Hampir Tidak Banyak Yang Dilaporkan Untuk Efek Samping Yang Berat Dilakukan Finalisasi Riset Efikasi Dan Keamanan Untuk Saat Ini Sedang Dilakukan Pada Kondisi Kondisi Pasien Dengan Komorbid Tertentu Kenapa Kemarin Pilihannya Adalah Untuk Yang Usia 18 Sampai Sebelum 60 tahun Nanti Ada Reasoning Masing Dan Reasoning Ini Nanti Setiap Pertambahan Waktu Sesuai Dengan Hasil Riset Terkini Dan Terbaru Mungkin Akan Berubah Dan Berbeda Jadi Kita Harus Tetap Mengikuti Update Dari Perkembangan Vaksin Ini Aman Aluminium Hidroxid Yang Ada Pada Vaksin COVID-19 Ini Dikatakan Bahwa Aluminium Pada Vaksin Ini Sebagai Ejuvan Dengan Kada Maksimal 0,8 Miligram Sebenarnya Aluminium Ini Sudah Kita Sudah Ada Kita Pakai Sehari-hari Misalnya Pada Deodorat Pada Makanan Orang Dewasa Pun Ada Beberapa Yang Mengandung 7-9 Perken 7-9 Miligram Perhari Paling Tinggi Salah Satunya Pada Obat Antasida Pada Obat Ma Itu 200 Miligram Kalau Kita Menggunakannya Dengan Sesuai Indikasi Dan Sesuai Dengan Dosis Yang Sudah Diberikan Maka Kemungkinan Efek Tamping Tidak Terjadi Pada Air Susu Ibu Pun Terdapat Meskipun Tidak Terlalu Tinggi Pada Susu Formula Pun Juga Ada Meskipun Tidak Terlalu Tinggi Pembaran Aluminium Pada Usia 116 Bulan Sudah Terpapar Aluminium Bayi-bayi Kita Pada Brice Milk Pada Susu Formula Soy Formula Yang Lebih Tinggi Dan Juga Pemberian Vaksin Vaksin Pada Anak Anak Jadi Kemungkinan Besarnya Cukup Aman Untuk Dipakai Sebagai Ejiban Vaksin Nah Ini Hampir Sama Yang Tadi Jadi Jarang Sekali Sistemik Reaction Jadi Hampir Paling Sering Hanya Pirexia Manfaat Virus Yang Dimatikan Jadi Apa Manfaatnya Jadi Kata Untuk Virus Yang Dimatikan Ini Akan Merangsang Awalnya Adalah Inet Respon Dari Inet Respon Ini Kalau Dia Ada Pengenalan Antigen Spesifik Akan Juga Terpicu Adaptive Immune Respon Dengan Adaptive Immune Respon Ini Yang Lebih Cepat Lebih Baik Dan Lebih Spesifik Untuk Membunuh Atau Melenyapkan Kuman Atau Virus Tertentu Nah Ini Tadi Apa Manfaatnya Aluminium Adupan Ini Harus Dikasih Karena Pemberian Adupan Ini Bertujuan Untuk Meningkatkan Kadar Antibody Yang Terjadi Respon Immune Lebih Lama Dan Lebih Kuat Sehingga Nanti Kita Tidak Puluh Goster Beberapa Kali Memang Minimal Untuk Sekarang Secara Penelitian Dilakukan Dua Kali Dengan Jarak 14-28 Hari Untuk Usia 18-60 Tahun Tetap Dianjurkan Memakai Yang 14 Hari Jaraknya Sedangkan Untuk Lansia Untuk Yang Terkini Kita Sarankan Sekitar 28 Hari Jarak Antar Pemberian Vaksin Pertama Dan Butuh Buster Ulangan Lagi Vaksin Ini Akan Turun Immunitas Perlu Penelitian Lebih Lanjut Jadi Tetap Kita Harus Mengikuti Penelitian Atau Hasil-hasil Pengetahuan Yang Terkini Dia Dengan Bisa Menurunkan Dosis Antigen Vaksin Sehingga Antigen Vaksin Yang Dibakai Tidak Terlalu Banyak Sudah Bisa Meningkatkan Imun Yang Baik Eh Ini Hampir Sana Ini Secara Imunologik Supaya Tidak Terlalu Bingung Dan Pusing Kita Nice Tuna Aja Ya Ini Juga Respon Imunologik Hampir Sana Jadi Apa Kelebihan Dan Konsekuensi Bila Menggunakan Sarkovi Yang Hidup Katanya Lebih Efektif Memang Efikasi Dikatakan Meningkat Tapi Safety Biasanya Lebih Turun Dia Mempunyai Efek Sampeng Yang Dilaporkan Lebih Berat Dan Lebih Sering Tetapi Secara Penelitian Apakah Ini Bisa Dipakai Nanti 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 Standar Standar Khusus Dari WHO Dan Juga Terutama Kalau Masuk Di Negara Tertentu Nanti Akan Diseleksi Oleh Badan POM Maupun Kementerian Kesehatan Nanti Baru Akan Diedarkan Di Negara Yang Bersang Utang Semua Mempunyai Efek Yang Baik Dan Efek Sampeng Soal Kita Memilih Yang Mana Itu Nanti Tergantung Dari Masing-masing Kebijakan Negara Yang Menggunakan Vaksin Tersebut Kelebihan Dan Konsekuensi Bila Menggunakan Sarkovi 2 Mati Yang Kita Pakai Sekarang Inactivated Memang Dikatakan Efikasinya Lebih Rendah Tetapi Safety Lebih Tinggi Dengan Efikasi Yang Rendah Ini Maka Memang Diperlukan Hampir 2 Atau 3 Kali Booster Untuk Sekarang Masih Kita Evaluasi Untuk 2 Kali Booster Harap Hanya Cukup Untuk Menurunkan Angka Kejadian Dan Severitas Dari Infeksi COVID-19 Apa Perbedaan Dan Konsekuensi Kekebalan Alam Dan Kekebalan Karena Vaksin Dalam Menghadapi Sarkovi Yang Sudah Terkena Kemudian Dia Penyintas COVID-19 Apakah Dia Memiliki Kekebalan Yang Lebih Tinggi Untuk Kekebalan Alami Apakah Lebih Baik Untuk Beberapa Infeksi Dikatakan Tidak Semua Infeksi Sama Respon Kekebalan Alami Memang Lebih Baik Karena Bertahan Lebih Lama Tetapi Ada Beberapa Kasus Sebelumnya Kekebalan Alami Dikatakan Tidak Lengkap Misalnya Pada Batuk Rejan Rotavirus Penemokokus Influenza Dan Sarkovi Pada Kasus Kasus Ini Biasanya Dibutuhkan Booster Beberapa Kali Untuk Merimind Bahwa Sel Memori Tubuh Kita Masih Mampu Untuk Cepat Mengenali Dan Dapat Meningkatkan Imunitas Yang Lebih Baik Kekebalan Alami Hanya Lebih Baik Jika Bertahan Dari Penyakit Tanpa Konsekuensi Yang Serius Tetapi Ini Sepertinya Dari Penelitian Sekarang Tidak Berlaku Pada Sarkovi 2 Kekebalan Alami Biasanya Ada Harganya Istilahnya Kemungkinan Ada Sekuel Atau Morbiditas Post Infeksi Pada Pneumonia Ada Kerusakan Paru Kemudian Kemungkinan Ada Kelumpuhan Pada Polio Bekas Luka Yang Permanen Ada Kepulian Kerusakan Otak Jadi Apakah Infeksi Alami Supaya Lebih Kebal Karena Kita Belum Tentu Bisa Bertahan Dari Infeksi Secara Alami Maka Lebih Baik Salah Satu Pilihannya Adalah Proteksi Dengan Vaksin Apa Beda Respon Tubus Terhadap Sarkovi 2 Yang Hidup Dengan Yang Mati Hampir Tata Mat Tadi Jadi Yang Hidup Itu Secara Penelitian Memang Lebih Cepat Mengimun Induksi Imunitas Yang Lebih Tinggi Tetapi Karena Dia Hidup Pada Kasus Dengan Orang Dengan Imun Yang Rendah Bisa Menimbulkan Severitas Atau Terjadi Efek Samping Yang Tidak Dyinginkan Bahkan Kejadian Anak Filakses Juga Dilaporkan Untuk Saat Ini Lebih Sering Pada Umum Vaksin Diberikan Dalam Dua Kali Atau Tiga Kali Suntikan Agar Terbentuk Antibody Yang Tinggi Jadi Suntikan Yang Kedua Akan Merangsang Terbentuknya Antibody Yang Lebih Banyak Dan Lebih Cepat Nah Ini Ada Beberapa Yang Tidak Boleh Bukannya Tidak Boleh Tetapi Kita Ada Beberapa Pertimbangan Pernah Terkonfirmasi Menderita Covid Harapannya Sudah Punya Imunitas Sehingga Kita Fokus Pada Yang Belum Menerima Belum Pernah Mengalami Sehingga Imunitasnya Dikatakan Mungkin Masih Nol Jadi Faktinya Kita Kasih Yang Sebelum Belum Pernah Mengalami Infeksi Ada Yang Sekeluarga Sedang Mengalami Gejala Isma Ini Ada Alasan Dan Pertimbangan Masing Masing Karena Ini Waktu Sudah Terbatas Maka Nanti Kalau Ada Pertanyaan Mungkin Kita Bahas Lebih Detil Ada Penyakit Ginjal Kelainan Darah Untuk Terjadinya Heart Immunity Kekebalan Kelompok Sehingga Bisa Melindungi Kelompok Yang Rentang Paling Deterlukan 70% Dari Populasi Sudah Imun Baik Secara Alami Maupun Dapatkan Dapatan Dari Vaksin Nah 70% Populasi Ini Yang Kita Mau Capek Untuk Saat Ini Salah Satunya Jadi Vaksinasi Dapat Memicu Kekebalan Tanpa Harus Mengalami Sakit Dan Efeknya Bisa Diprediksi Serta Dikendalikan Ini Salah Satu Nilai Positif Dari Vaksinasi Memang Terdapat Penolakan Tetapi Habis Itu Sudah Ada Penerimaan Nah Ini Kematangan Program Imunisasi Memang Dibutuhkan Waktu Pengamatannya Tidak Pendek Juga Walaupun Vaksinasi Sudah Dimulai Masih Perlu Waktu Yang Lama Untuk Mencapai Minimal Lebih Dari 70% Populasi Jadi Masyarakat Masih Tetap Barus Menjalani Protokol Kesehatan Tetap Menghindari Kerempuanan Saya ingatkan Pada Kelompok Anak Memang Tidak Disarankan Dibawah Dua Tahun Untuk Memakai Masker Untuk Fasil Tidak Terlalu Efektif Sehingga Pada Anak 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 Kurang Dari Dua Tahun Kalau Benar Benar Tidak Diperlukan Untuk Bertemu Dengan Orang Lain Diharapkan Tidak Keluar Dari Rumah Jadi Menjaga Menjaga Intenditas Sistem Imun Ini Tidak Hanya Dengan Vaksin Tetap Dengan 3M Makanan Bergisi Tidur Yang Berkualitas Olahraga Teratur Mengendalikan Stres Suplemen Bila Diperlukan Memohon Perlindungan Kepada Yang Diatas Dan Jika Diberlukan Konsultasi Kedokter Jadi Insya Allah Kita Bersama-sama Bisa Menotasi COVID-19 Terima Kami Terima Terima Kasi Kepada Berburu Vita Sofya Spesialis Anak Atas Materinya Yang Jelas Memberikan Kita Pencerahan Dan Dan Jenis-jenis Vaksin COVID-19 Selanjutnya Kita Masuk Sesi Diskusi Ada Satu Pertanyaan Saya Bacakan Menurut Dokter Vita Pilihan Mana Yang Lebih Tepat Yaitu Vaksin Inactivated Dengan Efek Samping Yang Menurut Penelitian Jarang Menjadi Berat Atau Vaksin Dengan Efek Svit Lebih Tinggi Misal Jenis MRNA Tetapi Efek Saving Bahkan Ada Anas Laktik Mungkin Satu Pertanyaan Terima kasih Dari Prime Jadi Bukan Menurut Saya Menurut Teori Kalau Menurut Saya Nanti Salah Jadi Semuanya Itu Based On Evidence Jadi Jadi Untuk Saat Ini Seperti Tadi Dibilang Bahwa Hampir Terdapat Sekitar 139 Jenis Vaksin Yang Dikembangkan Yang Diedarkan Ada Sekitar 3 Sampai 5 Tetapi Negara Sudah Mempunyai Kebijakan Sendiri Sendiri Untuk Apa Semuanya Bertujuan Untuk Melindungi Warganya Kita Akan Berbeda Ngomong Ketika Kita Berada Di Amerika Dan Kita Berada Di Indonesia Mungkin Ketika Berada Di Amerika Dengan Well Educated Person Dengan Mungkin Yang Situasi Layanan Kesehatannya Mungkin Berbeda Dengan Indonesia Mereka Lebih Memilih Yang Life Attenuated Karena Mereka Mempingin Lebih Cepat Karena Disana Ternyata Juga Mortalitas Lebih Tinggi Gitu Kan Kalau Ada Yang Anafilasis Oke Tetapi Tidak Banyak Jalnya Mereka Pilih Seperti Itu Kalau Yang Di Indonesia Untuk Saat Ini Yang Disetujui BP POM Dimasukkan Di Import Oleh Kementes Kemudian Sudah Ada Sertifikasi Halal Jangankan Teori Kalau Teorinya Bagus Pun Kalau Halal Di Indonesia Tidak Mau Jadi Untuk Saat Ini Pilih Hanya Di Only One Hanya Inactivate Saksin Jadi Itu Yang Ada Di Depan Mata Kita Mari Kita Gunakan Sebaik Baiknya Itu Berdasarkan Evidence Jadi Secara Teori Keilmuan Itu Akan Sedikit Akan Mengalami Penyesuaian Dengan Apa Namanya Kondisi Yang Di Lapangan Kondisi Yang Di Lapangan Tentu Saja Nanti Kita Mau Menjalankan Vaksinasi Juga Ada SK Dari Kementer Jadi Keputusannya Sehingga Kita Ada Jaminan Hukumnya Mungkin Seperti Itu Jawaban Dasarnya Secara Teori Memang Seperti Itu Tapi Untuk Pilihan The Safety One Untuk Sekarang Kecuali Nanti Kalau Untuk Perkembangan Berikutnya Lebih Dan Safety Lebih Bagus Mungkin Kita Bisa Ada Pilihan Selanjutnya Tapi Untuk Sekarang Kita Pasti Pakai Yang Inactivated Kemudian Pertanyaan Yang Kedua Untuk Pertanyaan Kedua Pada Vaksin Covid Ini Belum Ada Hasil Pelitian Bisa Melindungi Sampai Berapa Lama Pada Awal Memakai Sinovac Kemudian 6 Bulan Lagi Menggunakan Vaksin Yang Berbeda Misalkan Vaksin mRNA Apakah Diperbolehkan Untuk Yang Saya Mencoba Menjawab Untuk Yang Sekarang Vaksin Covid Ini Memang Kan Secara Penelitian Ini Masih On going Progress Meskipun On going Progress Tetapi Data Efikasi Awal Minimal Di atas 50% Itu Sudah Boleh Diedarkan Oleh WHO Dan Itu Yang Kita Anot Untuk Saat Ini Untuk Berapa Lamanya Nanti Tetap Ada Penelitian Lanjutan Bahkan Untuk Pemikiran Selanjutnya Yang Untuk Infeksi Alami Saja Diperkirakan Bahwa Imunitasnya Itu Tidak Lebih Dari 3 Sampai 6 Bulan Nah Ini Nanti The next Kalau Misalnya Sudah Hampir Total 70% Seluruh Rakyat Indonesia Ini Kira-kira Mempunyai Imun Maka Sudah Akan Juga Akan Dipikirkan Untuk Penyintas Penyintas Covid Ini Juga Akan Mendapatkan Booster Dari Vaksin Kita Booster Dari Yang Hulu Alami Kita Kasih Yang Adaptif Yang Tambahan Memang Mungkin Bisa Tidak Mungkin Tidak Bisa Terjawab Untuk Saat Ini Tetapi Saya Ingatkan Sekali Lagi Bahwa Untuk Saat Ini Pilihan Paling Baik Hanya Masih Hanya Ada Satu Pilihan Kalau Kita Tidak Mengambil Kesempatan Itu Kita Akan Rugi Kemudian Kalau Misalnya Apakah Setelah Pakai Yang Inactivated Ternyata Nanti Saya Kepingin Yang Lebih Tinggi Lagi Pakai Yang MRNE 6 Bulan Lagi Saya Belum Bisa Memastikan Bahwa Yang MRNE Bisa Masuk Di Indonesia Jadi Apakah Boleh Itu Juga Masih Menunggu Penelitian Lanjutan Seperti Pada Kasus Vaksinasi Di Anak Ada Satu Produkan Misalnya Vaksin Hexavalent Dimana Ada Dua Pabrikan Yang Mengeluarkan Ketika Yang Satu Lagi Kosom Apakah Bisa Saya Memakai Hexavalent Satunya Itu Juga Berdasarkan Evidence Base Kalau Kita Tidak Ada Panduan Dili Flat Kita Sebagai Petugas Medis Juga Tidak Berani Ini Apakah Saya Boleh Saya Masih Belum Menemukan Jurnalnya Nanti Kalau Next Pertemuan Kalau Mungkin Ada Yang Terbaru Mungkin Akan Kita Sampaikan Masih Menunggu Penelitian Dan Evidence Base Yang Selanjutnya Progres Semuanya Jadi Ini Memang Dipercepat Pertanyaan Selanjutnya Dari Widi Andriani Berapa Lama Perlindungan Dari Vaksin Sinova Terima Kasih Untuk Mbak Widi Yang Pertama Kita Bahas Awalnya Perlindungannya Berapa Persen Kalau Hanya Satu Kali Injeksi Kalau Dari Penelitian Untuk Saat Ini Sekitar 30-40% Itu Masih Belum Bisa Mencapai Kadar Untuk Protektif Paling Tidak Dari WHO Lebih Dari 50-60% Jadi Memang Harus Diperlukan Booster Atau Suntikan Kedua Nah Ketika Sudah Selesai Suntikan Kedua Itu Juga Tidak Langsung Disontek Hari Itu Nanti Dari Jam Lagi Nanti Akan Menjadi 60% Perlindungan Jangan Takes Time Butuh Waktu Nah Sambil Menunggu Waktu Ini Kita Jangan Lupa Juga Harus Melindungi Diri Kita Dengan Proteksi Yang Lain Kalau Misalnya Kita Hanya Mengandalkan Vaksin Itu Tidak Optimal Vaksin Pun Kalau Di Indonesia Penelitian Yang Dari Bandung Sekitar 60 Sampai 65 Persen Meskipun Ada Yang Di Brazil Dan Di India Kalau Tidak Salah Ada Sekitar 70 Sampai 90 Persen Apa Bedanya Semuanya Tergantung Dari Respon Imun Masing Masing Orang Jadi Kalau Saya Memberikan Vaksin Pada Anak Dengan Gisi Buruk Dengan Gisi Baik Tentu Saja Respon Imunnya Akan Lebih Baik Dari Pada Anak Dengan Gisi Baik Jadi Untuk Perlindungan Vaksin Sinovac Berapa Lama Itu Juga Masih Belum Bisa Dijawab Sekarang Tetapi Untuk Efikasi Yang 60 Sampai 90 Persen Tergantung Dari Tempat Penelitian Sudah Terjawab Jadi Sudah Boleh Diedarkan Tetap Nanti Ada Penelitian Lanjutan Kalau Yang Alami Aja Diperkirakan Di 3-6 Bulan Harapan Kita Ya Paling Tidak 3-6 Bulan Sesuai Dengan Yang Alami Yang Untuk Penyintas Covid Dan Infeksi Alami Apakah Seperti Itu Masih Butuh Waktu Lanjutan Lagi Untuk Perlindungan Tetap Selain Vaksin Prokes Kemudian Pola Hidup Sehat Kalau Dengan Vaksin Sinovac Tetapi Tiap Hari Merokok Tiap Hari Kelunyuran Di Pasar Ya Sama Saja Itu yang Harus Diengarkan Orang Indonesia Kemudian Masih Banyak Pertanyaan Yang Diajukan Oleh Peserta Namun Karena Keterbatasan Waktu Kita Harus Cukupkan Untuk Materi Yang Kedua Dan Sesi Diskusi Juga Sehingga Pada Sesi Kedua Ini Kami Menarik Berapa Kesimpulan Yaitu Terdapat Bebagai Macam Jenis Vaksin Baik Vaksin Jenis Inactivated Maupun Jenis Life Adgenuated Atau Virus Hidu Masing-masing Memiliki Kelebihan Dan Kekurangan Masing-masing Dari Segi Efikasi Dan Safety Dan Bila Dibandingkan Dengan Kekebalan Alami Tidak Semuanya Memiliki Kekebalan Alami Tersebut Lebih Baik Daripada Kekebalan Yang Diasetkan Oleh Vaksin Kemudian Ada Beberapa Pertimbangan Pada Beberapa Orang Belum Bisa Diberikan Vaksin Namun Tetap Saja Masih Menunggu Dari Rekomendasi Para Ahli Dan Penelitian Selanjutnya Untuk Heart Immunity Diharapkan Bisa Terjadi Bila Kekebalan Dari Suatu Komunitas Minimal Sebanyak 70% Sehingga Adanya Protokol Kesehatan Baik Itu 3M Aupun 5M Dan Pola Hidup Yang Sehat Diharapkan Dapat Memberikan Perlindungan Pada Penyakit Virus COVID-19 Terima Terima Kasih Kepada Dokter Vita Atas Materi Dan Diskusi Yang Telah Disampaikan Selanjutnya Kita Akan Masuki Materi Yang Ketiga Materi Yang Ketiga Yaitu Pemeriksaan COVID-19 Dengan Metode Rapid Antigen Dan Swap PCR Materi Ini Akan Dibawakan Oleh Pembicara Dokter Elita Devina Spesialis Mikrobiologi Klinik Beliau Menamatkan Studi Spesialis Mikrobiologi Klinik Di Fakultas Kedoktan Universitas Erlangga Rumah Sakit Dokter Sutomo Surabaya Kemudian Saat Ini Beliau Sebagai Kepala Laboratorium Mikrobiologi Dan Biologi Molekuler RSUD Kabupaten Sidoarjo Kepada Para Peserta Bila Ingin Menyampaikan Pertanyaan Dapat Melalui Secara Lisan Dengan Vito Resen Maupun Pertanyaan Secara Tulisan Menggunakan Fitur Chat Saya lihat Sudah ada Beberapa Pertanyaan Nanti akan Kami Bacakan Setelah Sesi Materi Disampaikan Oleh Dokter Elita Presentasi Untuk Materi Waktu Selama 30 Menit Dokter Saya Persilahkan Belum Belum Mohon Ijin Sebelumnya Apakah suara saya Bisa didengarkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih Kesempatan Yang diberikan Dari Teman-teman Resudisi Dorjo Pada Pagi hari ini Kita Ingin Saya Saya pribadi Sebagai Spesialis Mikrobiologi Klinik Hanya Ingin Istilahnya Refreshing Refresh Atau Berbagi Dengan Teman-teman Semuanya Terkait Diagnostik COVID-19 Sebab kita Tahu Dari awal Pandemi ini Berlangsung Hingga saat ini Banyak sekali Variasi-variasi Atau ragam Dari Pemeriksaan Yang Kita Sudah kita Ketahui Bersama Namun Awam Masih memang Sepertinya Ini masih Apa sih Sebenarnya Ini apa sih Sebenarnya Terutama Apalagi nanti Kalau sudah Menginjak Masalah Molekuler Atau Terkait PCR Begitu Baik Mudah-mudahan Bermanfaat Sebelumnya Saya mulai Kita pelan-pelan Saja Ini kurikulum Vitae kami Kita Tahu Coronavirus Ini Sebagai Ancaman Dari Sejak Pandemi ini Berlangsung Hingga Saat ini Kenapa Karena memang Mortalitasnya Cukup tinggi Saat ini Mungkin Bapak Ibu Semuanya Yang ada Di sini Sudah Bisa Mengupdate Sendiri Berapa Data Yang Kita Dapatkan Bisa Kita Ketahui Akibat Kematian Dari Corona Ini Jadi Kita Ketahui Bahwasannya Virus Ini Memiliki Memiliki Suatu Reservoir Corona Ini Sudah Dari Dulu Sudah Ada Sebenarnya Hanya Saja Ini Adalah Varian Yang Terbaru Dimanakah Dia Siapa Yang menjadi Reservoir Pada Animal Ini Diprediksi Bawasannya Dari Bed Atau Klelawar Kemudian Ada Juga Yang Dari Red Nah Corona Virus Ini Ada Yang Berjenis Zoonosis Ada Yang Berjenis Human Kemudian Ini Si Corona Virus Ini Memiliki Intermediate Host Yang Masih Juga Dalam Tahap Penelitian Seperti Bapak Ibu Bisa Dilihat Di Pada Slide Ini Nah Dia Si Corona Virus Ini SARS-CoV-2 Ini Memiliki Filogenetik Yang Dekat Dengan MERS-CoV Dan SARS-CoV Sebenarnya Dia Masuk Dalam Ordo Nido Viralis Family Corona Viride Sub Family Coronavirus Corona Virinei Dan Jeneranya Adalah Ada Macam-macam Alpha Corona Beta Corona Delta Corona Dan Kama Corona Nah Yang Saat Ini Kita Sedang Pandemi Adalah Digolongan Beta Corona Virus Nah COVID-19 Ini Menjadi Pandemi Kenapa Kita Katakan Pandemi Karena Mengenai Seluruh Negara Yang Ada Di Dunia Dan Sudah Berlangsung Saat Ini Sudah Hampir Satu Tahun Ya Israel Sudah Hampir Ulang Tahun Ini Sudah Sudah Ulang Tahun Kalau Di Luar Negeri Di China Sudah Ulang Tahun Kalau Kita Hampir Ulang Tahun Sudah Dan Segala Sesuatunya Masih Dalam Proses Mencari Meneliti Mencari Meneliti Mana yang Sesuai Karena Ini adalah Sesuatu Yang Pandemi Tidak Tidak Ada Yang kita Ketahui Dari Pandemi Ini Tidak Ada Yang siap Sama Sekali Saya Tahu Nah Ini Adalah Case Bisa Kita Lihat Di Bawah Itu Saya Lanjut Saja Supaya Tidak Terlalu Lama Ini Ada Pengantar Oke Berikutnya Ini Adalah Distribusi Gejala Dan Mortalitas Dari Kasus Pada Saat Itu Di Awal Yaitu Sekitar 72.314 Kasus Di China Penelitian Ini Di Awal Awal Pada Saat Pandemi Dimana Dibagi Menjadi Tiga Tingkatan Severity Yang Pertama Dala Mile Kemudian Severe Dan Critical Sebagian Besar Pasien-pasien Ini Yang Ada Dalam Pandemi Ini Adalah Masuk Kedalam Tingkatan Yang Mile Dimana Totalnya Adalah 81% Dengan Fatality Nya 0% Ini Adalah Penelitian Pada Saat Itu Kemudian Yang Masuk Pada Saat Pada Fase Derajat Severe Dengan Simptom Yang Bisa Dilihat Di depan Ini Di layar Ini Jumlahnya Adalah 14% Dan Rata-rata Fatality Masih 0% Pada Saat Itu Kemudian Yang Masuk Atau Jatuh Di dalam Fase Critical Itu Hanya 5% Pada Saat Itu Dengan Tingkat Kematiannya Yang Sangat Tinggi 49% Artinya Apa Artinya Dalam Pandemi Ini Orang-orang Dengan Kasus OTG Atau Kasus Ringan Itu Jumlahnya Memang Lebih Banyak Dibandingkan Dengan Orang-orang Yang Bergejala Namun Pada Perjalanannya Orang-orang Tanpa Gejala Inilah Yang Ternyata Menjadi Sumber Penularan Begitu Kenapa Karena Kita Tidak Tau Kalau Tidak Dites Seperti Itu Berikutnya Lagi Bagaimana Transmisinya Di awal-awal Semua Pada Bingung Kenapa Harus Pakai APD Mana APD Apa APD Apa Ada Yang Bahkan Sampai Tertutup Rapat Seperti Itu Kita Harus Tau Bagaimana Naturalnya Virus Ini Transmisi Dari Virus Ini Adalah Yang Paling Pertama Adalah Droplet Transmission Droplet Artinya Kalau Kita Ibaratkan Droplet Itu Bagian Besarnya Jadi Seperti Kalau Kita Bersin Itu Akan Muncul Droplet Yang Istilahnya Membawa Partikel Di Dalamnya Membawa Partikel Virus Di Dalamnya Jadi Kalau Misalnya Kita Lihat Permisi Donat Seperti Itu Donat Bagian Luarnya Itu Adalah Bagian Droplet Sedangkan Kalau Ada Isinya Coklat Itulah Adalah Virus Jadi Tidak Maksudnya Droplet Ini Adalah Ciprat Percikannya Seperti Itu Jadi Di bawah Pembawah Seperti Itu Nah Bermasalah Ketika Droplet Ini Sampai Atau Jatuh Di Benda Yang Ada Di Sekeliling Kita Yang Menjadi Masalah Adalah Itu Kenapa Karena Droplet Ini Dia Jarak Terbang Droplet Itu Bisa Sampai Tiga Meter Seperti Itu Bermasalah Kenapa Ketika Kita Tidak Membersihkan Membersihkan Dalam Arti Begini Membersihkan Bukan Kita Sirami Klorin Kemudian Kita Sirami HCL Dala Sebagian Bukan Seperti Itu Artinya Apa Ketika Kita Hendak Misalnya Setelah Memegang Sesuatu Harap Mencuci Tangan Karena Kenapa Hand Hygiene Itu Akhirnya Hand Hygiene Itu Penting Kenapa Karena Kita Pasti Menyentuh Benda-benda Di Sekeliling Kita Tidak 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 Mungkin Kita Melakukan Sterilisasi Ruangan Bagaimana Cara Kita Mensterilisasi Ruangan Apakah Mejanya Dimasukkan Kedalan Otoklas Tidak Bisa Yang Terpenting Adalah Itu Tadi Gunakan APD Yang Sesuai Dalam Hal ini Kalau Karena Penularnya Berasal Dari Droplet Maka Gunakan APD Masker Itu Adalah Untuk Menghambat Masker Yang Bagaimana Salah Satunya Adalah Masker Bedah Seperti Itu Untuk Menghambat Cipratan Siapa Yang Mau Ngomong Satu Meter Tanpa Menggunakan Masker Dalam Kondisi Seperti Ini Kan Tidak Ada Yang Mau Seperti Itu Cuci Tangan Penting Kenapa Seringkali Permasalahan Muncul Dari Tangan Kita Kita Benar Menggunakan Masker Betul Menggunakan Masker Tapi Ketika Kita Makan Terkadang Kita Sudah Melepas Masker Kita Lalu Tangan Kita Lupa Seolah Tangan Kita Bersih Padahal Tangan Kita Tadi Habis Pegang Misalnya Keyboard Kemudian Meja Meja Handle Disanalah Seringkali Penularan Terjadi Berikutnya Lagi Close Contact Droplet Ini Tadi Sudah Saya Sampaikan Jarak Terbangnya Bisa Sampai 3 Meter Oleh Karena Itu Kenapa Kita Disuruh Untuk Menjaga Jarak Yang Saat Ini Seling Di Apa Namanya 3M Mencuci Tangan Menjaga Jarak Ini Tadi Alasannya Kita Harus Menjaga Jarak 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 Terbang Droplet Bisa Sampai 3 Meter Itu Tadi Kemudian Formite Transmission Muntahan Bisa Dari Muntahan Kenapa Karena Virus Corona Coronavirus Itu Bisa Berikatan Dengan Reseptor S2 Yang Terletak Di Seluruh Epitel Mukosa Kita Ketika Orang Muntah Seluruh Bahan Muntah Itu Berasal Dari Saluran Pencernaan Kita Tidak Bisa Memilih Muntah Jangan Keluar Corona Virus Itu Tidak Bisa Jadi Muntah Ya Muntah Aja Apakah Di dalam Muntahan Itu Ada Corona Virus Bisa Jadi Seperti Itu Berikutnya Airbone Transmission Ini Khusus Terutama Saya Tekankan Adalah Pada Saat Kegiatan Kegiatan Yang Berpotensi Aerosol Contohnya Pada Saat Suction Pada Saat Intubasi Kemudian Pada Saat Kita Melakukan Ekstraksi Itu Kegiatan Aerosol Yang Luar Biasa Dimana Penularan Bisa Sangat Tinggi Seperti Itu Berikutnya Transmisi Vecal Oral Ini Masih Dalam Tahap Penelitian Nah Droplet Bisa Diproduksi Ketika Kita Sedang Berbicara Kemudian Kita Tertawa Makanya Dalam Situasi Pandemi Seperti Ini Kita Lebih Sering Menggunakan Pertemuan Pertemuan Secara Online Kenapa Ini Menghindari Kegiatan Pertemuan Di dalam Ruangan Tertutup Idealnya Ketika Kita Berada Di dalam Suatu Ruangan Idealnya Desain Ruangan Adalah Jika Ada Sumber Angin Dalam hal Ini Contoh Misalnya Van Atau AC Harus Ada Sumber Keluarnya Juga Alat Jalur Untuk Keluarnya Angin Tersebut Sehingga Sirkulasinya Bisa Berjalan Dengan Baik Nah Sampai Saat Ini Yang Terjadi Apa Seluruh Hampir Yang selama ini Yang terjadi Sebelum Pandemi Berlangsung Yang penting Ruangan Kita Kita Menjadi Dingin Dengan Menggunakan AC Tanpa Kita Memperhatikan Bagaimana Sirkulasi Udara Yang Keluar Seperti Itu Ya Baik Kemudian Ini Yang Bisa Kita Lihat Setiap Kali Kita Bersin Kita Bisa Memuntahkan Atau Mengeluarkan Sekitar 40.000 Droplet Dengan Ukuran Droplet Itu 0,5 Sampai 12 Mikro Nanometer Kemudian Ketika Kita Batuk Kita Bisa Melemparkan 3000 Droplet Dan Ketika Kita Berbicara Selama 5 Menit Saja Kita Bisa Mengeluarkan Sebanyak 3000 Droplet Ini Yang Perlu Diwaspadai Kenapa Kita Disuruh Menjaga Jarak Inilah Masalahnya Dan Edukasi Harus Selalu Diulang Ulang Kenapa Karena Masyarakat Kita Ini Ya Itu Tadi Kita Kembali Lagi Kepatuhan Kita Kembali Lagi Pada Kesadaran Dan Kepatuhan Dalam Situasi Pandemi Ini Yang Paling Penting Edukasi Berulang Ulang Edukasi Tidak Bisa Sekali Dua Kali Berikutnya Ini Kita Lihat Ya Secara Ilustrasi Bagaimana Kalau Orang Yang Terinfeksi Pada Sisi Kiri Itu Ketika Dia Berbicara Ketika Dia Close Contact Dengan Seseorang Yang Kita Tidak Tau Apakah Orang Ini Ada Faktor Komodit Atau Tidak Pokoknya Berbicara Dalam Jarak Dekat Apa Yang Terjadi Ya Jelas Dropletnya Atau Droplet Dari Si Pasien Terinfeksi Terinfeksi Akan Diterima Atau Dihirup Oleh Orang Yang Ada Di Depannya Istilahnya Kalau Kita Bilang Ya Tukar Bertukar Seperti Itu Bagaimana Dengan Airbone Sama Airbone Itu Lebih Lebih Ini Lagi Ya Dasyat Lagi Kenapa Karena Ketika Airbone Itu Ada Tekanan Seperti Kita Intubas Sorry Kita Kita Shuction Kita Pasti Ada Tekanan Itu Di Menarik Dengan Keras Berikutnya Droplet Ketika Dia Jatuh Ketika Dia Jatuh Di Animate Artinya Barang Barang Yang Ada Di Sekitar Kita Dia Nempel Terus Kita Pegang Droplet Tersebut Orang Yang Habis Ngomong Tadi Droplet Jatuh Di Meja Kemudian Kita Pegang Droplet Kemudian Kita Makan Kita Lupa Cuci Tangan Inilah Masalah Yang Terjadi Seperti Itu Oleh Karena Itu Selalu Gaungnya Adalah 3M 3M Dan VDJ Seperti Itu Nah Ini Adalah Kejadian Di Awal Pandemi Kita Pernah Dengar Pada Saat Itu Diamond Princess Crucif Yaitu Kapal Diamond Princess Dimana Awak kapalnya Pada Saat Itu 3.711 Dilakukan Tes Dan Ternyata 712 Adalah Positif COVID-19 Dari 712 Positif COVID-19 Ini 45 46,5% Asimptomatik Asimptomatik Pada saat Diperiksa Jadi Sesuai dengan Gambaran Yang tadi Yang saya Jelaskan Sebelumnya Di Penelitian Di China Bahwasannya Rata-rata Yang bersifat Mild Atau mungkin Bahkan tanpa Gejala Itu masuk 81% Dan ini Memang terbukti Pada saat Kapal Diamond Princess Beberapa saat Kemudian Timbulah Gejala Jadi Oleh karena Nanti Pada saat Pemeriksaan PCR Itu kita Bilang Kenapa PCR itu Dikatakan Real time Artinya Kita Mendeteksi Pada saat Itu Pada saat Sampel Diambil Jadi Bahasa Berlakunya Ya Pada saat Sampel Diambil Diperiksa Itulah Hasilnya Perkara Setelah Diambil Ternyata Si pasien Ini Kontakt Dengan Orang Yang Ternyata Konform Positif Lalu Dia Ketularan Mungkin 2-3 Harinya Ini Sudah Bukan Lagi Masa Diagnostiknya Di Saat Sampel Diambil Tadi Sudah Lewat Sebenarnya Begitu Nah Inilah Yang Perlu Dipahami Sebenarnya Arti Kata Real Time Dan Ternyata Dari 46,5% 17,9% Tetap Tidak Bergejala Jadi Yang Dari Positif Tadi Yang Benar-benar OTG Hanya 17,9% Dari Sini Muncul Pertanyaan Mungkinkah Saya Teman Saya Anda Atau Pasien Kita Terinfeksi COVID Tanpa Kita Sadari Jawabannya Iya Apalagi Saat ini Situasinya Pandemi Seperti Itu Berikutnya Lagi Kita Mulai Masuk Dari Masuk Kedalam Molekular Structure Dan Virologi Masuk Kedalam Pokok Bahasan Virologinya Ini Adalah Timeline Bagaimana Coronavirus Secara Molekuler Ini Kita Bisa Kita Ketahui Kemudian Pertama Kali Coronavirus Ini Muncul Di China Pada Bulan Desember Pada Saat Itu Dicurigai Katanya Dicurigai Muncul Di Market Atau Pasar Pasar Ikan Pada saat Itu Pasar Ikan Di Daerah Wuhan Kemudian 31 Desember WHO Mulai Meng Identifikasi Ternyata Ini adalah Kasus Pneumoni Tapi Belum Belum Diketahui Pneumoni Yang disebabkan Oleh Apa Lalu Pada Tanggal 7 Januari CDC China Mengkonfirmasi Bahwasannya Ini Penyakit Ini disebabkan Oleh Coronavirus Hanya Itu Saja Pada Saat Itu Lalu Mulai Dilakukan Sequencing Genomik Di China Pada Saat Itu Pada Tanggal 10 Januari Berikutnya Lagi Mulai Dilakukan Sequencing Dan Mulai Terjadi Wabah Di Luar China Yaitu Di Australia Pada Tanggal 28 Januari Pada Saat Itu Kita Masih Katanya Masih Belum Katanya Akhirnya Masuk Rilis Pertama Kali Presiden Pada Saat Itu Di Indonesia Sekitar Bulan Maret Pada Saat Itu Kasus Dari Didepok Pada Saat Itu Pertama Kali Ketemu Itu Adalah Timeline Bagaimana Coronavirus Masuk Ke Negara Kita Jadi Cepat Karena Pandemi Ini Seperti Itu Baik Nah Kita Masuk ke Dalam Virology Ini Adalah Gambaran Secara Animasi Bagaimana Virus SARS-CoV-2 Kita Lihat Di Sebelah Kanan Ini Gambar Hitam Putih Adalah Gambaran Coronavirus Di Di Bawah Mikroskop Elektron Dan Sebelah Kiri Ini Ketika Kita Buka Seperti Ini Ini Adalah Gambaran Structure Atau Properti Dari Coronavirus Kita Lihat Yang Paling Luar Yang Kuning Ini Ini Adalah Spike Glicoprotein Spike Kemudian Berikutnya Lagi Ada E Membran Protein Envelope Small Membran Protein Kemudian Ada Membran Protein Ada HE Lalu Kita Masuk Lagi Kedalam Ada Nukleoprotein Dan Disini Adalah RNA Ini Adalah Backbone Atau Prinsip Dasar Yang Nantinya Akan Digunakan Pada Saat Deteksi Menggunakan NAAT Nucleid Acid Amplification Test Ini Adalah Dasarnya Dasar Dari Pemeriksaannya Dan Nantinya Ini Juga Akan Menjadi Dasar Dari Pemeriksaan Antigen Baik Kita Lihat Dulu Siapa Menjadi Reseptornya Otomatis Setiap Agent Untuk Masuk Kedalam Tubuh Tidak Serta Merta Dia Masuk Pasti Ada Sesuatu Yang Menangkapnya Sarascov Untuk Reseptornya Dia Menggunakan S2 Dimana Kita Tahu Bahwasannya S2 Ini Tersebar Di Seluruh Permukaan Epitel Mukosa Tubuh Jadi Mulai Dari Mukosa Saluran Pernafasan Hingga Mukosa Saluran Pencernaan Bahkan Di Endotelial Darah Pun Juga Ada Berikutnya Lagi Reseptor Yang Lainnya Adalah TMP RSS 2 Ini Sama Ini Dimiliki Oleh Human Ini Adalah Reseptor Artinya Apa Kita Punya Beberapa Reseptor Untuk Bisa Menangkap Corona Virus Jadi Corona Virus Punya Peluang Untuk Bisa Masuk Ketubuh Kita Melalui Dua Reseptor Ini Seperti Itu Nah Kalau Ini Kita Bredeli Lagi Tadi Backbone Tadi Ini Dari Corona Virus Tadi Ini Kita Lihat Disini Ada S-protein S-protein Atau Spike Protein Ini Berfungsi Untuk Menempel Tadi Saya Katakan Pada Reseptor S-2 Dimana Spike Protein Ini Terdiri Dari S-1 Dan S-2 Nantinya Spike Ini Akan Berdifusi Atau Berikatan Dengan S-2 Reseptor Nanti Kita Lihat Kemudian Ada M-protein Membran Protein Kemudian Ada N Dan E-protein Inilah Nanti Yang Akan Kita Deteksi Di Dalam Pemeriksaan MAAT Nah Ini Ini Lagi Saya Perjelas Lagi Ketika Gen Kita Tadi Berbicara Tentang Struktur Yang Akan Dideteksi Atau Materi Genetik Yang Akan Dideteksi Ketika Ini ORF1A Atau ORF Istilahnya ORF1A Atau 1D Ini Ini adalah Open Reading Frame Jadi Materi Genetik Dari Si SARS-CoV-2 Ini Nanti Kalau kita Tarik Salah Satunya Dia akan Mengandung ORF1A Dan ORF1B Open Reading Frame Istilahnya itu Materi Genetik Yang cukup Panjang Nanti Kita Potong Di Sini Ini Adalah Cetakan Kita Lihat Ini Adalah Cetakan Kemudian Kita Punya Lagi Materi Ini Cetakan Lagi Kemudian Ada Lagi Materi Genetik E Enflop Ini Adalah Cetakan Ini Adalah Materi Genetik Yang Tipe M Kemudian Ada Yang N Nukleoprotein Kita Bilang Kenapa Kita Melakukan Nanti Nanti Ketika NAAT Kita Itu Seperti Menemukan Suatu Pasel Kita Mencari Suatu Pasel Dimana NAAT Ibaratnya Begini Segitiga Itu Memiliki Tiga Titik Kalau Kita Ini Satu Segitiga Maka Kita Harus Ketemu Tiga Titiknya Seperti Itu Sama Seperti NAAT Nanti Ini Uji Deteksi Atau Deteksi Menggunakan PCR Ini Kita Ingin Mengidentifikasi Apakah Benar Ini Adalah SARS Maka Kita Harus Punya Tiga Primer Tiga Cetakan Yang Harus Kita Tembak Yang Harus Kita Temukan Jadi Tidak Bisa Hanya Satu Saja Kita Temukan Kemudian Begitu Tidak Tidak Jadi Harus Ada Kriterianya Nah Kita Masuk Dulu Berikutnya Ini Adalah Genomic Scancing Dari Genomic Genom Dari SARS-CoV-nya Tadi Saya Lihat Itu Open Reading Kenapa Karena Kita Cukup Panjang Rantainya Cukup Panjang Terdiri Dari 4405 Asam Amino Kemudian Yang ORF 1B Ini Terdiri Dari 2595 Asam Amino Kemudian Ada Spike Ini Bisa Baca Di kotak Ini Ini Adalah Susunan Susunan Asam Amino Jadi RNA Itu Terdiri Dari Masih Ingat Pelajaran Dulu S1 Tentang Biologi Bagaimana RNA Disusun Susunan RNA Dia Berasal Dari Asam Amino Asam Amino Ada Ikatan Rantainya Seperti Itu Nah Pada 10 Genom Lebih Dari 99 98 Mohon Maaf 98 99% Memiliki Kesamaan Sequencing Dengan Virus SARS Yang sebelumnya Ya Itu Dan Memiliki Juga Kesamaan Dengan Merskov 50% Memiliki Kesamaan Dengan Merskov Oleh karena itu Biasanya Oleh karena itu Dia dimasukkan Dalam Golongan Yang Beta Coronavirus Tadi Nah Ini adalah Gambaran Filogenetiknya Ya ini ya Filogenetiknya Just to know Just to know Saja Seperti ini Mumpung Karena waktunya Kurang sedikit Kemudian berikutnya Lagi ini tadi Yang saya Nyatakan Bahwasannya Ini adalah Reseptor Virusnya Ada S2 Dan NPRSS2 Ini adalah Berikatannya Nanti Corona Untuk bisa masuk Kedalam Tubuh Seseorang Atau Hostnya Nah Ini Bagaimana Coronavirus Bisa masuk Kedalam Cell Host Dia mendekati Mulai Mulai dari awal Dia ketika Dia masuk Kedalam Saluran Pernafasan Kita Dia akan Mendekati Epitelmukosa Ini Dan Dia akan Ditangkap Oleh S2 Reseptor Disini Ketika Dia ditangkap Dia akan Berfusi Maka Terbukalah Membran Ini Bergeserlah TMPRS Ini Kemudian Maka Virusnya Akan Masuk Kedalam Tubuh Hostnya Ya Sampai Disini Nah Ini Tadi yang Saya Bilang Spike Ini Spike Ini Kalau Dia Di luar Dia tidak Akan Berarti Apa-apa Tidak Tidak Ada Efeknya Namun Ketika Dia Berikatan Dengan Cell Host Dia akan Aktif Ini Kita bisa Lihat Dia menjadi Merah Merah Kemudian Dia masuk Kedalam Cell Hostnya Kita Lihat Kita sudah Masuk Disini Virusnya Masuk Nah Ini Apa Yang terjadi Setelah Dia masuk Kedalam Tubuh Maka Akan Terjadi Beberapa Fase Pertama Dia Membuka Dulu Tahapannya Dia ada Membuka Dari Dinding Virusnya Dari Attach Kemudian Masuk Fusion Dia masuk Kemudian Dia membuka Ini Membran Virusnya Dibuka Dulu Membran Virusnya Dibuka Kemudian Dia akan Memasukkan Materi Genetiknya Kedalam Tubuh Inangnya Disinilah Terjadilah Proses Replikasi RNA Selama Proses Replikasi RNA Ini Akan Dibentuk Cetakan RNA Yang cukup Banyak Sekali Lagi Dihingat Satu Virus Dia bisa Bereplikasi Terserah Dia maunya Berapa Inilah Yang terjadi Jadi Tidak Berarti Banyaknya Materi Genetik Yang dilepaskan Di dalam Sini Menentukan Jumlah Virus Tidak Karena Ketika Dia sudah Masuk Kedalam Tubuh Ini Dicetak Dikopi Berkali-kali Oleh Virus Ini adalah Alamiahnya Mereka Seperti itu Nah Kemudian Setelah Cetakan Cetakan RNA Tadi Sudah Siap Jadi Kalau Misalnya Kita Assemble Apa Mobil Misalnya Sudah Siap Bagian Rangkanya Sudah Siap Bagian Rodanya Sudah Siap Bagian Seatnya Semua Sudah Siap Dicetak Menjadi Virus Virus Yang Baru Untuk Selanjutnya Siap Untuk Dilepaskan Keluar Dan Dia Siap Untuk Menginfeksi Sel Host Yang Berikutnya Nah Siklus Ini Berlangsung Terus Menerus Tanpa Kita Sadari Ketika Ini Ketika Dia Virus Tidak Mencapai Dosis Infeksi Maka Kita Tidak Akan Memunculkan Gejala Sama Sekali Tapi Proses Ini Terus Berlangsung Seperti Itu Pasen Datang Kemari Atau Datang Ke rumah Satip Setelah Keluhan Memberat Sedangkan Proses Destruksi Ini Atau Proses Kerusakan Yang Terjadi Di Dalam Tubuh Sudah Sangat Severe Bahkan Masuk Kedalam Fase Critical Karena Di Awal Awal Mereka Tidak Merasakan Replikasi Virus Ini Mereka Tidak Merasakan Seperti Itu Nah Ini Adalah Target Cell Dari Coronavirus Banyak Ya Ini Saya Berada Di Seluruh Epitel Saluran Epitel Mukosa Kita Nah Bagaimana Diagnostic Approach Bagaimana Pendekatan Diagnostic Approach Sebelum Kita Masuk Ke Lebih Lanjut Ini Kita Ini Saat Ini Sedang Mengalami Pandemi Nah Jika Kita Melihat Gambar Grafik Yang Di Sebelah Kiri Ketika Kita Delay Delay Itu Artinya Terlambat Terlambat Di Dalam Menemukan Kasus Mendeteksi Atau Menegakkan Diagnosa Menegakkan Konfirmasi Laboratoriumnya Maka Kita Semuanya Terlambat Terlambat Untuk Melakukan Kontrol Kontrol Terhadap Infeksi Ini Misalnya Seseorang Terkena Masa Inkubasi Corona Kan Tidak Tahu Setiap Orang Corona Masuk Ke Dalam Tubuh Kita Kemudian Kita Tidak Tahu Kita Sedang Dalam Masa Inkubasi Sedang Dalam Masa Inkubasi Masih Berinteraksi Dengan Misalnya Anggota Keluarga Kita Tanpa Menggunakan Masker Tanpa Menjaga Jarak Kita Menganggap Bahwasannya Diri Kita Baik-baik Saja Oke Oke Kemudian Ternyata Keluarga Kita Atau Katakanlah Orang Tua Kita Memiliki Penyakit Kemurbit Sudah Kadung Berinteraksi Kitanya Baik-baik Saja Beberapa Hari Kemudian Si Pasien Sorry Si Keluarga Pihak Keluarga Salah Satunya Tadi Ada Yang Memunculkan Gejala Sehingga Kita Tadi Tidak Tahu Karena Kenapa Si Orang Pertama Ini Tadi Dia Tidak Dilakukan Deteksi Karena Dia Tidak Ada Gejala Karena Si Orang Yang Pertama Tadi Tidak Melakukan Pemeriksaan PCR Begitu Tidak Melakukan Konfirmasi Laboratori Kenapa Tidak Ada Gejala Seperti Itu Namun Apa Efek Yang Ditimulkan Kita Terlambat Si Orang A Tadi Sudah Kadung Berinteraksi Dengan Keluarganya Dan Ternyata Keluarganya Ini Ada Yang Memiliki Faktor Komorbid Kesempatan Kita Untuk Mengontrol Infeksi Akhirnya Terlambat Inilah Yang Kasus Pandemi Ini Terjadi Seperti Itu Semuanya Jadi Kita Berpacu Dengan Waktu Pemeriksaan Itu Berpacu Dengan Waktu Kenapa Kita Ini Ingin Menggeser Seperti Kurva Di Sebelah Kanan Ini Semakin Cepat Ketahuan Semakin Cepat Terdeteksi Maka Kita Mengontrol Terjadinya Infeksi Penyebaran Infeksi Lebih Banyak Kita Punya Kesempatan Yang Dibiru Ini Sebenarnya Itu Fungsi Dari Deteksi Fungsi Dari Pendekatan Diagnostik Tadi Nah Ini Tadi Yang Saya Sampaikan Kalau Kurva Ini Diterjemahkan Dalam Timeline Kita Sampaikan Tadi Seseorang Masuk Dalam Fase Inkubasi Tapi Dia Tidak Bergejala Namun Dia Sudah Terlanjur Berinteraksi Dengan Banyak Orang Tanpa Menggunakan Tadi Tanpa Mematuhi Yang 3M Tadi Sehingga Ketika Orang Yang Tadi Diajak Berinteraksi Muncul Gejala Disini Simptomatis Illness Orang Yang Tadi Tidak Tidak Ada Gejala Sama Sekali Seperti Itu Oleh Karena Itu Pentingnya Diagnostik Itu Tadi Kita Mau Apa Orientasi Kita Tujuan Kita Itu Apa Sebenarnya Untuk Diagnostik Apa Yang Dituju Atau Apakah Kita Ingin Mengetahui Infeksi Lebih Awal Kemudian Kita Bisa Mengontrol Terjadian Infeksi Serta Menangani Pasien Supaya Jangan Jatuh Kepada Fase Critical Itu Sebenarnya Fungsi Dari Diagnostik Kemudian Berikutnya Lagi Untuk Fungsi Epidemiologi Semakin Cepat Kita Mengetahui Seseorang Itu Terinfeksi Maka Semakin Cepat Pula Kita Mengisolasikan Mengisolasi Bukan Arti Mengurung Dia Bukan Melakukan Kohort Kohorting Memisahkan Dia Dari Yang Lainnya Supaya Transmisinya Tidak Berjalan Atau Memutus Transmisi Itu Tadi Sebenarnya Di sana Fungsinya Diagnostik Nah Ini Kalau Kita Lihat Ini 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 Adalah Grafik Bagaimana Kita Menginterpretasi Sering Sekali Pertanyaan Muncul Kenapa PCR Masih Positif Kemudian Padahal Saya Tidak Sakit Nah Grafik Inilah Yang Bisa Menjawab Di Awal Yang Saya Jelaskan Tadi Masa Inkubasi PCR Ini Memiliki NAT Tadi PCR Memiliki sensititas Yang Sangat Tinggi Jadi Di Awal Pun Dia Masih Bisa Mendeteksi Walaupun Si Pasien Belum Memunculkan Gejala Bisa Itu Bisa Kadangkala Begini Orang Sudah Dilakukan Pemeriksaan Misalnya PCR Sampai Berkali-kali Dia tetap positif Sedangkan Kadang antibody-nya Sudah Turun Atau dia sudah Tidak Bergejala Ini Grafik Inilah yang Bisa Menjelaskan Sebenarnya Untuk Laboratorium Ini ada Pilihan Kalau kita Datang Ke Restoran Biasanya Kita Dikasih Pilihan Anda Mau Good Fast Ini Semua Semua Keinginannya Pasti Seperti Itu Ingin Yang Bagus Yang Cepat Tapi Yang Murah Adakah Pemeriksaan Seperti Itu Nanti Kita Bisa Menjawab Sendiri Hanya Dua Kita Hanya Bisa Memilih Dua Baik Murah Tapi Tidak Cepat Atau Baik Cepat Tapi Tidak Murah Atau Cepat Murah Tapi Tidak Baik Tergantung Kita Mau Melihat Dari sudut Pandang Yang Mana Seperti Itu Ini Saya Masuk Lagi Khusus Diagnostik Tadi Dalam Hal Pemeriksaan Laboratorium Kita Ingin Memastikan Mana Diagnostiknya Satu Kita Ingin Memastikan Mendeteksi Atau Mendiagnosis Suatu Infeksi Atau Kita Ingin Menentukan Terapi Definitifnya Tujuan Dari Diagnostik Ini Dua Langkah Apa Yang Dipilih Satu Yang Awal Yang Nomor Satu Ini Kita Bisa Melihat Kita Ingin Mengisolasi Agen Penyebabnya Caranya Apa Jelas Dengan Kultur Agen Penyebabnya Atau Bagian Dari Agen Penyebab Infeksi Tersebut Misalnya Antigenia Atau Materi Genetik Yang Lainnya Seperti Atau RNA Bagaimana Dengan Cara Diagnosis Yang Kedua Bisa Dengan Cara Mendeteksi Respon Hose Jadi Satu Kita Melihat Dari Agent Kedua Kita Melihat Dari Respon Hose Dalam Kurva Epidemiologi Itu Namanya Host Agent Environment Kita Melihat Dari Sisi Yang Mana Seperti Itu Respon Hose Itu Spesifik Dan Ada Yang Non Spesifik Bisa Kita Lihat Lagi Kita Masuk Ke Deteksi Dalam Hal Ini Coronavirus Ada Yang Namanya Viral Culture Ini Adalah Istilahnya Gold Standar Maksudnya Gold Standar Artinya Untuk Mengetahui Infeksius Atau Tidak Apun Dalam Kondisi Dia Dalam Kondisi Kita Sedang Pandemi Kita Butuh Kita Tidak Bisa Melakukan Ini Kegiatan Ini Kenapa Ini Not Routine Dia Membutuhkan Kecilitas BSL3 Dia Makan Waktu Yang Cukup Lama Dan Dia Membutuhkan Biaya Yang Sangat Besar Oleh Karena Itu WHO Ini Menyebutkan Bahasannya Molecular Teknik Ini Yang Saat Ini Maling Mendekati Optimal Atau Gold Standarnya Yaitu Dengan Menggunakan RT-PCR Ada Juga Menggunakan Tereologi Yaitu Kita Sudah Dulu Sudah Pernah Menggunakan Yaitu Menggunakan Antibody Nah Ini Kalau Kita Pecah Lagi Tipe-tipenya Ini Adalah Diagnostik Kita Bedakan Lagi Menjadi Virus Detection Atau Immune Respon Kita Memilih Yang Mana Pendekatannya Seperti Itu Sample Sama Sample Ini Kalau Dari Virus Kalau Untuk Mencari Virus Kita Mengambil Dari Sample Sputu Atau Sample Sweat Nasofaring Atau Sweat Orofaring Nah Berikutnya Lagi Apa Yang Mau Kita Deteksi Kita Mau Mendeteksi Materi Genetiknya Atau Mendeteksi Antigennya Itu Yang Harus Kita Pegang Dulu Prinsipnya Atau Kita Ingen Mendeteksi Immune Responnya Ya Sudah Diambil Dari Darah Kemudian Kita Memeriksa Antibody Seperti Itu Nah Ini Macam Macam Saya Langsung Saja Untuk Interim Guidance Dari WHO SARS-CoV Pada Tanggal 11 September 2020 Dan IFCC Interim Guideline Ini Tetap Menyebutkan Bahwasannya Gold Standar Dari Pemeriksaan COVID Tetap Menggunakan NAT Jadi Ini Pendekatannya Adalah Ini Sensitive Yang terakhir Adalah Yang paling penting Adalah Sensitive Dan Spesifik Ini Masuk NAT Ini Adalah Yang Tadi Kita Saya Sampaikan Materi Genetik Yang Akan Dideteksi Oleh NAT Dia Membutuhkan BSL2 Kenapa Ini Untuk Melindungi Melindungi Para Pekerjanya Melindungi Lingkungan Sekitar Ini Ini Adalah Yang Rutin Dikerjakan Jadi Jangan Lagi Bertanya Kenapa Kita Ada Mengerjakan Viral Mengerjakan Viral Culture Itu Tadi Seperti Yang Saya Sampaikan Tidak Aplicable Belum Aplicable Dalam Kondisi Pandemi Seperti Ini Penunggu PCR 1x24 Jam Sudah Gelisah Bayangkan Kalau Harus Menunggu Viral Culture Virusnya Tunggu Nah Apa Yang Ditarget Tadi Target Target Cetak Ada Gen N Gen E Gen S Gen RDRT Ini Yang Umum Beredar Lalu Apa Itu PCR Nah Tahapannya Apa Ini PCR Itu Bukan Serta Merta Kita Ngambil Sampel Dimasukkan Lalu Keluar Hasil Tidak Banyak Sekali Yang Belum Paham Minta Satu Jam Jadi Kita Lihat Dulu Kenapa Tidak Bisa Satu Jam Jadi Kita Lihat Kita Harus Mengambil Sampel Dulu Dari Serta Sofaring Kemudian Dimasukkan Kedalam Media Yang Bernama VTM Atau UTM Universal Transport Medium Atau File Transport Medium Dari Sini Kita Tahu Sampel Itu Isinya Berbagai macam Ada Sekretnya Ada Partikel-partikel Yang berasal Dari kotoran-kotoran Yang ada Di hidung Kita PCR Itu Tidak Langsung Nembak Enak Kalau Langsung Nembak Jadi PCR Itu Tadi Konsepnya Adalah Menembak Materi Genetik Menemukan Materi Genetik Kalau Materi Genetik Ini Masih Ditutupi Oleh Bagi Macam Maka Tidak Akan Bisa Terbaca Oleh Karena Itu Dibutuhkanlah Suatu Proses Yang Bernama Ekstraksi Ekstraksi Itu Artinya Membuang Membuka Virus Mengeluarkan Materi Genetik Sehingga Didapatkan Partikel RNA Virus Seperti Itu Jadi Ini Virusnya Dibuka Tadi Kalau Tadi Virus Masuk Ke Dalam Tubuh Host Secara Alami Kalau Ini Kita Paksa Virus Kita Buka Dindingnya Membrannya Kita Buka Kita Keluarkan Materi Genetiknya Inilah Inilah Yang Kita Ambil Renanya Tadi Sudah Saya Jelaskan Bahwasannya Ketika Satu Virus Masuk Kita Tidak Tahu Ini Dalam Sample Itu Ada Berapa Virus Yang Masuk Atau Virus Yang Terambil Pokoknya Kita Ambil Lalu Kita Lakukan Ekstraksi Kita Dapatkan Materi Genetiknya Begitu Ya Lalu Dari Materi Genetik Ini Setelah Berhasil Dipurifikasi Atau Diekstraksi Kita Campur Dengan Reagen Master Mic Dari PCR Disini Ada Cetapan Kemudian Yang ingin Ditembak Tadi Yang ingin Ditembak Kemudian Ada Reagen Dan Ada Pula Sensornya Sensornya Kenapa Untuk Mencari Ini Mencari Mana Yang Mau Saya Saya Temukan Materi Apa Yang Saya Cari Radarnya Setelah Kita Bilang Pro Inilah Yang Paling Sering Tidak Dipahami Meminta Pemeriksaan Sangat Cepat Seperti Itu Ketika Tidak Bisa Membaca Tidak Bisa Membaca RNA Atau Cetakan Tadi Kita Harus Mengulang Kembali Apakah Benar Memang Tidak Terbaca Seperti Itu Ya Itulah Yang Proses PCR Tidak Cepat Panjang Ya Nah Dari Materi Genetik Tadi Di Amplifikasi Misal Misal Tadi Kita Hanya Berhasil Dari Satu Virus Kita Cuman Berhasil Mecah Misalnya Atau Mungkin Entah Kita Disini Ada Lima Virus Kita Berhasil Mengambil Mengekstrak Hanya Mungkin Tiga Tiga Materi Genetik Tiga RNA Sementara Sementara Mesin PCR Itu Memiliki Batas Minimal Deteksi Virus Sorry Batas Minimal Deteksi Materi Genetik Minimal Transfold Namanya Ya Itulah Kalau Dia Di bawah Batas Deteksi Maka Tidak Akan Bisa Terbaca Oleh Karena Itu Satu Prinsip Di dalam PCR Adalah Mengamplifikasi Supaya Bagaimana Caranya Materi Genetik Ini Bisa Terbaca Amplifikasinya Bagaimana Diulang Dia Dicetak Ada Misalnya Tadi Ada Tiga Misalnya Seperti Ini Segitiga Ini Dikopi Mencapai 40 Cycle Seperti Itu Ketika Kita Ditanya Berapa Jumlahnya Apa Namanya Materi Genetik Tidak Ada Yang Tahu Karena Dikopi Kita Tidak Melakukan Pemeriksaan Menimbang Materi Genetik Kita Hanya Melakukan Pemeriksaan Ada Atau Tidak Dikopi Lalu Ketemu Atau Tidak Sampai Dengan 40 Cycle Yang Rata-rata Reagenium Breder Adalah Sampai Dengan 40 Cycle Tuh Mungkin Ada Yang Ketemu Di Cycle Awal 10 15 20 Itu Ada Bahkan Sampai Di Cycle 40 Ke Tidak Ketemu Pun Ada Nah Kopian-kopian Tadi Dibaca Dalam Bentuk Grafik Grafik Inilah yang Kita Lihat Di dalam Layar PCR Di monitor PCR Untuk Memantau Oh ya Memang Benar Ketemu Materi Genetik Di Cycle Keberapa Dia Ditemukan Itulah Yang Ditamakan Dengan City Cycle Threshold Batas Akbang Minimal Jumlah Notifikasi Dari materi Genetik Bukan Berapa Jumlah Materi Genetiknya Bukan Suatu Nilai Nah Ini Kita Nanti Lanjut City Mohon Maaf Saya Mereka Sedikit Ini adalah Kita Sudah Tau Sudah Mengerjakan Semuanya Sudah Bisa Semuanya Ini Sampel Sampel Kenapa Kemudian Kenapa Yang Diambil Adalah Sampel Faringel Ini Karena Dia Menggunakan Ini Rasal Sweb Sputum Faringel Karena Ini Proses Positivity Lebih Tinggi Seperti Ini Bisa Dibaca Sendiri Nanti Banyak Sudah Literatur Nah Ini Saya Ingin Menjelaskan Lagi Dari Molekulernya Tadi Ini 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 Tahapan Dari Ekstraksi RNA Yang Saya Tadi Bilang Ekstraksi RNA Ada Berbagai Macam Ada Yang Mulai Dari Manual Kita Bilang Kolum Spin Kolum Extraction Ini Kita Itu Tadi Menggunakan Refrigerate Centrifuse Menggunakan Reagen Reagen Ekstraksi Dibuang Sampai Kita Ketemu Dengan Materi Genetik Yang Ditinginkan Yang Siap Untuk Dilakukan PCR Idealnya Semua Harus Bisa Mengerjakan Ini Kolum Ini Adalah Standar Pertama Kali Kita Belajar Kita Harus Bisa Mengerjakan Ekstraksi Secara Manual Spin Kolum Extraction Kemudian Seiring Dengan Perjalanan Dengan Kecanggihan Teknologi Maka Mulailah Kembang Yang Magnetic Bit Extraction Kemudian Ada Lagi Yang Otomatik Sudah Itu Banyak Cuman Prinsipnya Kita Harus Kembali Lagi Disini Prinsipnya Ini Yang Memakan Waktu Tukup Lama Dan Orang Harus Duduk Di Dalam Ruangan Ekstraksi Berjam Jam Dengan Menggunakan AP Dilengkar AP Dilengkar Artinya Kita Menggunakan Baju Gaun Kemudian Menggunakan N95 Kemudian Facel Dan Tarung Tangan Berjam Jam Dia tidak Boleh Habis Ekstraksi Keluar Habis Ekstraksi Satu Keluar Tidak Boleh Dia harus Menyelesaikan Sejumlah Sample Yang Dia Terima Pada Saat Itu Karena RNA Punya RNA Ini Bersifat Tidak Stabil Kalau Ditinggal Sebentar Dia pecah Rantainya Pecah Sehingga Bisa Menyebabkan Dia false Tadi False Dalam Pemeriksaan Tuh Makanya Orang-orang Yang ekstraksi Kita pilih Orang-orang Yang Masih Energic Dengan Daya Ketelitian Yang tinggi Karena Apa Yang kita Pipet Itu Adalah Reagen Dengan Kadar Bukan Lagi Kadar Mililiter Tapi Mikro Satu Mikro Bagaimana Cara memipet Satu Mikro Seperti Itu Jadi Tidak Bisa Setelah Mau cepat Cepat Bisa Biasanya Hasilnya Jelek Seperti Itu Nah Ini Saya Berusaha Untuk Membuat Ilustrasinya Ini Saya Ambil Dari Apa Namanya Internet Saya Coba Ini Ini Yang Kita Lakukan CR Itu Apa Yang dikerjakan Setelah Kita Dapat RNA Kita Melakukan Reverse Membalik Menjadi DNA Komplemennya Membuat komplemen Dari RNA Virus Itu Tadi Setelah Terbentuk DNA Kita Tidak Tahu Berapa Tadi Jumlah Materi Genetiknya Kita Lakukan Kopian Amplifikasi Di Amplifikasi Berapa Sampai Dia Bisa Terbaca Atau Tidak Terbaca Pada Cycle Akhir Sudah Selesai Di situ Jadi Saya Bilang Ini PCR Itu Sebenarnya Kualitatif Tidak Lagi Menghitung Berapa Jumlah Virus Berapa Jumlah Materi Genetik Tapi Ketemu Atau Tidak Kalau Ketemu Segera Lakukan Isolasi Si pasien Ini Itu Kuncinya Sebenarnya Di situ Bukan Lagi Bertanya Ini Berapa Nilainya Ini Bukan Karena Kita Lihat Nanti Sebelum Kita Lihat Berikutnya Lagi Ini 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 Adalah Tahapan Proses PCR Ini Adalah Gen-gen Yang Ditemukan Yang Kita Gunakan Standarnya WHO Maupun CDC Ini Bagaimana Cara Kita Menginterpretasi Yang Perlu Kita Catat Bahwasannya Di dalam Hasil Diagnostik PCR Tinggal Menentukan Positif Atau Negatif Tentukan Jangan Sampai Kita Memberikan Hasil Abu-abu Pasien Sudah Periksa Pasien Sudah Periksa Tapi Hasilnya Inkonklusif Saya Ini Sakit Atau Tidak Kesimpulannya Seperti Itu Berikan Keputusan Ini Positif Atau Ini Negatif Kalau Dia Masih Inkonklusif Maka Kita Harus Mengulang Sampai Ketemu Jawabannya Oh Namanya Diagnostik Harus Tegak Nah Ini Yang Menjadi Masalah Lagi Yang Sering Menjadi Masalah Adalah Nilai CT Saya Sampaikan Tadi Bahwasannya Kita Tidak Tahu Berapa Materi Genetik Yang Berhasil Diamplifikasi Dalam Materi Genetik Yang Berhasil Diekstraksi Di Dalam Proses Ekstraksi Tadi Kita Juga Tidak Tahu Berapa Jumlah Virus Yang Berada Di Dalam Sample Yang Kita Ambil Yang Kita Tahu Pokoknya Kita Kita Lakukan Ekstraksi Kita Dapat Kita Lakukan Kopi Sampai Batas Minimal Threshold Mesin Atau Alat Bisa Membaca Jadi Perlu Ditekankan Sekali Lagi City Itu Sebenarnya Cycle Cycle Amplifikasi Banyaknya Siklus Amplifikasi Yang Dibutukan Agar Sinyal Fluoresensi Mesin PCR Ini Bisa Terbaca Misalnya Ini ada Warna Merah Misalnya Kita Lihat Disini Ada Warna Biru Misalnya Misalnya Saya Menggunakan Warna Biru Berapa Intensitas Nilai Warna Biru Ini Apakah Ada Yang Bisa Menentukan Cuma Yang penting Kita Cuma Bilang Oh Ya Ini Adalah Warna Biru Fluoresen Warna Biru Selesai Sudah Nah Begitulah Dengan Siti Cycle Threshold Itu Tadi Jadi Kita Mulai Misalnya Di Amplifikasi Pada Siklus Kelima Belum Terbaca Kalau Kita Lihat Isinya Adalah Minimal Mesin Bisa Membaca Membaca Berapa Materi Genetik Membaca Materi Genetik Menemukan Materi Genetik Atau Fluoresensi Terdeteksi Misalnya Disini Ada Cycle Kelima Cycle Ke Sepulung Tidak Ketemu Cycle Ke 15 Di Cycle Ke 15 Di Kopi Lagi Eh Ternyata Dia Ketemunya Mungkin Disini Di Cycle 23 Ketemu Jepret Fluoresensinya Berpendar Terbaca Oleh Alat Selesai Kita Lihat Positif Kita Lihat Oh gennya Keluar Semuanya Seperti Itu Nah Tapi Kita Tidak Tahu Berapa Sebenarnya Jumlah Ini Berapa Tidak Ada Yang Tahu Jadi Ini Pengertian Dari Siti Yang Saat Ini Salah Kapah Jadi Semakin Banyak Memang Semakin Cepat Dia Ketemu Tadi Di Awal Ekstraksi Tadi Kita Semakin Banyak Ketemu Materi Genetik Semakin Cepat Cycle Semakin Cepat Ketemunya Tapi Tidak Tahu Berapa Jumlahnya Tidak Tahu Berikutnya Lagi Ini Jurnalnya Bahwasannya Tidak Ada Korelasi Diantara Siti Dengan Geracat Keparahan Penyakit Atau Tingkat Kematian Ini Salah Kapah Semuanya Siti Menunjukkan Banyaknya Virus Dalam Tubuh Ini Tidak Kenapa Karena Siti Dipengaruhi Oleh Hal-hal Berikut ini Bisa Dibaca Sendiri Kemudian Berikutnya Siti Menentukan Tingkat Keparahan Tidak Tidak Menentukan Tingkat Keparahan Tingkat Keparahan Itu Ditentukan Dari Faktor-faktor Yang Lainnya Misalnya Contohnya Pasien Datang Dalam Fase Misalnya Sorry Pasien datang Diperiksa Dengan Siti Misalnya 36 Tapi Kondisi Pasien Parah Sudah Pneumoni Bilateral Saturasinya Menurun Bisa Kita Menggunakan Siti Ini Sebagai Patokan Ada Pasien Yang datang Di kondisi Siti 16 Tapi Batok Pilek Biasa Kita Bilang Oh Siti Rendah Maka Dia Parah Buktinya Yang satunya Batok Pilek Satunya Lagi 36 ICU Dia pakai Intugasi Sudah Pakai Ventilator Jadi Tidak Menentukan Tidak Ada hubungan Sama Sekali Jurnal Tadi Sudah Menyebutkan Ini Lagi Siti Bisa Digunakan Untuk Evaluasi Terapi Dan Kesembuhan Tidak Sama Sekali Juga Dalam Virologi Ilmu Virologi Tidak Ada Kita Mengevaluasi Kemajuan Terapi Atau Apa Namanya Kesembuhan Dengan Menggunakan PCR Tidak Ada Apalagi Dengan Meningkatkan Nilai Siti Bagaimana Cara Kita Meningkatkan Nilai Siti Tidak Ada Cukup Cukup Dengan Tingkat Daya Tahan Tubuh Tidak Ada Berikutnya Lagi Jadi Yang penting Daripada Nilai Siti Ini Sebenarnya Siti Menunjukkan Hanya Ada Tidak Ada Virus Di Dalam Sample Materi Genetik Di Dalam Sample Tidak Menentukan Berapa Jumlahnya Jadi Yang Terpenting Dalam Suatu Diagnostik Ini Temukan Obati Klinisnya Jangan Mengobati Hasilnya Maksudnya Hasil dalam arti Kertasnya Siti Jangan Nah Ini adalah Kelemahan Kelemahan Dari PCR Terkadang Ada yang namanya Limit of Detection LOD Standar Dimana Virus itu Tidak Terdeteksi Di dalam PCR Contoh Misalnya Nilai Minimal Yang Bisa Terdeteksi Oleh Alat Adalah 10 Misalnya 10 Virus Misalnya Ketika Ada Satu Virus Maka Alat Ini Tidak Bisa Menangkap Sinyal Fluorocense Atau Hanya Ada Satu Materi Genetik Saja Si Alat Ini Tidak Bisa Menangkap Tapi Apakah Berarti Tidak Ada Virus Jawabannya Tetap Ada Sebenarnya Hanya Dia Tidak Sampai Atau Tidak Mencapai Ambang Deteksi Minimum Alat Seperti Itu Nah Oleh karena Itu Butuh yang Namanya Ini Ada Quality Assurance Banyak Ini Banyak Sekali Kita Lihat Metode Kalau Kita Lihat Metode Kit Ekstraksi Baru Kit Amplifikasinya Baru Mesin PCR Baru Bagaimana Cara Kita Memilih Terus Gampangannya Ini Kembalikan Pada Interimia WHO Ini Ada Berbagai macam Protokol Anda mau Menggunakan Protokol Yang Seperti Apa Tapi ketika Ditanya Anda Harus Tahu Protokol Apa yang Anda Gunakan Untuk NAAT Seperti Itu SPO Seperti Apa Ini Dalam Real Time PCR Butuh Berbagai Macam Tahapan Ada Pre-analytic Ada Intra-analytic Dan Post-analytic Sekali Salah Di depan Semuanya Akan Menjadi Salah Harus Diulang Harus Benar Sejak Di depan Karena Pre-analytic Ini Sangat Menentukan Ini Pre-analytic Kesalahan-kesalahan Yang paling Sering Terjadi Pada Saat Fase Pre-analytic Ini Apal Akibatnya Kalau Kita False Positif Akibatnya Jelas Orang Menjadi Diagnosa Menjadi Positif Covid Bagaimana Dari segi Ekonomi Dan sebagainya Otomatis Dia harus Isolasi Dia tidak Bisa Melakukan Pekerjaan Seperti Seperti Dia kalah Bagaimana Dengan Keluarganya Inilah Yang kita Pikirkan Kenapa Harus Tepat Diagnostik Itu Jangan Abu-abu Berikutnya Lagi Kalau False Negative Harusnya Positive Dibaca Negative Apa Yang Terjadi Kita Lolos Satu Orang Lolos Satu Orang Bertemu Dengan 30 Orang Sehari Katakanlah Artinya Kita Memberi Kesempatan Virus Itu Untuk Menyebar Ke 30 Orang Nah Ini Kita Masuk Yang terakhir Bagaimana Dengan Tes Antigen Ini Kita Lihat Ini Ada Interim WHO Pada Tanggal 11 September Lalu Kementerian Kesehatan Mengeluarkan Yang Terbaru Keputusan Kementerian Kesehatan Nomor 01 07 Ini Terkait Penggunaan Raktif Test Diagnostik Untuk Antigen Kita Sama-sama Belajar Ini Singkatnya Seperti ini Saya baca Di dalamnya Nah Ini Digunakan Untuk Diagnostik Screening Dan Screening Pelacakan Kontakt Dengan Ini perlu Saya garis Dengan Memperhatikan Akses Terhadap NAAT Serta Kecepatan Pemeriksaan NAAT Sesuai Tabel Pertama Ini Perlu Dibaca Dengan Saksama Kenapa Ini Kalau kita Istilahkan S dan K Berlaku Kebiasaan Untuk Memahami Istilahnya Menelah Lebih lanjut Statement Ini Ini adalah Kriterianya Kapan Kalau kita Melihat Akses Terhadap NAAT Ternyata Waktu Pengiriman Bisa Kurang dari 24 jam Jarak Misalnya Kalau saya tinggal Di Sidoarjo Sesama Sidoarjo Masa iya Pengiriman Lebih dari 1x24 jam Seperti itu Artinya Tidak ada masalah Dengan waktu Pengiriman Jadi waktu Pengirimannya Cepat Seperti itu Lalu Waktu tunggu Waktu tunggu Misalnya Saya bisa Mengerjakan Pagi Saya kerjakan Sore Sudah keluar Hasilnya Artinya Tidak Bisa Tidak Melampaui 1x24 jam Artinya Saya Masuk Di dalam Kriteria A Maka Ketika Kita Masuk Di dalam Kriteria A Apa Indikasinya Penggunaannya Hanya Untuk Ini Pelacakan Kontak Dan Penegakan Diagnostik Harus Maksudnya Dalam hal ini Menggunakan N-A-A-T Karena Ini tadi S dan K Berlaku Sarat Dan Ketentuan Berlaku Nah Ini Sedangkan RDP Kapan Dia digunakan Dia hanya Digunakan Sebagai Screening Konfirmasi Dengan N-A-A-T Seperti itu Ini adalah Cara Membacanya Cara Membaca Tapilnya Jadi Nggak Disamaratakan Jadi Situasional Kita melihat Bagaimana Kondisi Di Daerah Kita Sebenarnya Itu S dan K Berlaku Perlu Untuk Dicermati Ini Lagi Nah Ini Bisa Dibaca Nanti Di Kementerian Kesehatan Ini Sudah Jadi Itu Tadi Cara Membaca Tapilnya Nah Ini Adalah Bagaimana Alurnya Tadi Misalnya Kita Ambil Di Kriteria A Pasien Jika Datang Ketempat Kita Kita Masuk Kriteria A Katakanlah Kriteria A Ketika Dia Simptomatik Tadi Utamanya Menggunakan Pemeriksaan NAAT Maka Kalau dia NAAT Nya Positif Maka Dia Dikatakan Sebagai Terkonfirmasi COVID Apabila Negatif Perlu Dilakukan Ulangan NAAT Lagi Begitu Nah Berikutnya Lagi Bagaimana Dengan RDT Dia Ini Digunakan Untuk Ini Sudah Ini Yang Menjelaskan Disini Adalah Kementerian Kesehatan Jadi Asimptomatik Dan Bukan kontak Erat Pada Kriteria A Ini Perlu Sebenarnya Perlu Perlu Untuk Dicermati Ketika RDT Negatif Maka Dia Dianggap Tidak COVID Namun Apabila Dia Positif Tetap Harus Diperiksa Menggunakan NAAT Jadi Itu Adalah Cara Memahami Atau Menyamakan Persepsi Kita Dibaca Syarat Dan Ketentuannya Gak Semuanya Ini Apa Namanya Ada Fasilitas NAAT Semua Rapid Antigen Tidak Dicermati Ini Nanti Bisa Dibaca Sendiri Silahkan Nah Ini WHO Untuk Masalah Antigen Ini Ini Dia Sudah Menuliskan Di Dalam Interim Bahasanya Carilah Alat Diagnostik Antigen Yang Memiliki Sensitifitas Di Atas 80% Dan Spesifisitas Di Atas 97% Begitu Nah Kemudian Ini Lagi Kapan Digunakan Pada Saat Hari Kelima Sampai Dengan Hari Ketujuh Sejak Gejala Muncul Ini Perlu Ditekankan Sejak Gejala Muncul Jadi Misalnya Tanggal Satu Muncul Gejala Maka Antigen Bisa Digunakan Pada Hari Kelima Sampai Hari Ketujuh Ini Maksimal Itu Sudah Hari Kedelapan Sudah Maksimal Sebenarnya Lihat Kalau Di Negatif Kemungkinannya Tertangkap Kecil Ya Begitu Ini artinya Kita memaknai Interim tersebut Lalu Kapan Kapan Harus Kapan Boleh Digunakan Kapan Tidak Digunakan Bisa Dibaca Sendiri Di Interimnya WHO Ini Salah Satunya Ini Jangan Tidak Sebaiknya Tidak Digunakan Hanya Untuk Ini Luar Masuk Hanya Untuk Ini Jangan Ini Bisa Bapak Ibu Baca Sendiri Nanti Di Interim WHO Ada S Dan K Sarat Dan Ketentuan Berlaku Nah Ini Adalah Bagaimana Tekniknya Saya Rasa Bapak Ibu Semuanya Sudah Tahu Tinggal Ambil Sample Puter Di Homogenisasi Sebentar Lalu Diteteskan Dibaca Dilihat Hasilnya Selesai Seperti Itu Lalu Apa Ini Sebenarnya Apa Yang Diambil Dari Rapid Antigen Ini Itu Adalah Protein Spike Dari Virus Kenapa Menggunakan Protein Spike Karena Dia Adalah Gen Conserve Conserve Gen Spike Itu Dimana Dia Gennya Stabil Tidak Mudah Berubah Namun 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 Saya Tekankan Sekali lagi Kita Sudah Menemukan Berbagai macam Bentuk Mutasi Yang Terjadi Pada Spike Sehingga Pemeriksaan Pemeriksaan Ini Terus Membutuhkan Suatu Evaluasi Ini Saya Lihat Saya Ambil Contoh Dari Dua Rapid Antigen Yang Ada Di interim WHO Salah satunya Di Fine Evolution Ini Kita Lihat Bagaimana Kita Lihat Di Switzerland Ini Untuk Merak Ini Ini Kita Secara Ilmiah Keilmuan Saja Sudah Diujikan Di Switzerland Dan Germany Untuk Merk Ini Kemudian Dikonformasi Dengan Pemeriksaan PCR NAAT Tadi Yang Di Switzerland Menggunakan Mesin Cobas Yang Di Jerman Menggunakan Dua Mesin Ini Dan Kita Lihat Hasilnya Langsung Saja Saya Lihat Sini Dari Lima Di Switzerland 535 Pasien Yang Di Hasil PCR Valid 99 8% Ada Simptom Kemudian Kapan Ini loh Sonsetnya Ada yang Hari ke Nol Sampai Hari Ketiga Dia Nilainya 89,77% Kemudian Ada lagi Yang di Hari Keempat Sampai Ketujuh Positifnya Itu Sekitar 23 Sampai 20% Lalu Bagaimana Ketika Dia Diperiksa Pada Hari Kedelapan Dan Seterusnya Maka Angkanya Menurun Prosentasenya Menurun Menjadi 3,2 Gitu Ya Artinya Apa Ketika Dia Dicocokkan Antara PCR Dengan Rapid Antigen Pada Pasien Yang Bergejala Positif Rate Adalah Sebesar 21,5% Gitu Ya Nah Bagaimana Dengan Korelasinya Dengan Siti Ketika Rapid Antigen Ini Dikonfirmasi Dengan Pasien Yang Siti Di Atas 33 Maka Angka Positif Rate Hanya Sebesar Ini 6,5% Bagaimana Dengan Yang Siti Di Atas 30 Hanya 10,5% Yang Hasilnya Sesuai Bagaimana Dengan Kalau Siti Di Atas 25 Maka Ini Hasilnya Adalah 25, Sekian Persen Ini Adalah Cara Membacanya Artinya Apa Dia Hanya Lebih Fokusnya Adalah Pada Pasien Dengan Sintom Gitu Ya Ini Dari Studi Kohortnya Di Swiss Begitu Juga Di Jerman Artinya Apa Dari Ini Kita Lihat Performanya Sensitifitas Ya Kalau Kita Lihat Performa Berdasarkan Sensitifitasnya Dia Akan Baik Sensitifitasnya Apabila Digunakan Pada Pasien Dengan Simptom Kurang Dari 7 Hari Sedangkan Di Jerman Dia 90,8% Simptom Yang Muncul Jadi Baik Ya Prosentasinya 90,8% Kurang Dari 7 Hari Lalu Bagaimana Kita Lihat Dengan Sensitifitasnya Kalau Dibandingkan Dengan Tadi Pemeriksaan PCR Kalau Dia Di Sitingnya Di Bawah 33 Dia Memiliki Sensitifitas 89,7% Artinya Satu Ketika Dicek Dengan Antigen Ketika Dikonfirmasi Dengan PCR Dan Sitingnya Di Bawah 33 Ini Matchingnya Angka Kesesuaiannya 89,7% Artinya 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 Masih Ada Sekitar Hampir 11% Yang Tidak Sama Tidak Sama Nah Dia Akan Sangat Meningkat Sensitifitasnya Ketika Sitingya Dibawah 25% Begitu Siting Di Bawah 25% Jadi Sensitifitasnya Dia Meningkat Sebesar 96,8% Perlu Digarisbawahi Pada Pasien Bergejala Dengan Onset Kurang dari 7 hari Ini Dari Pemeriksaan Ini Nah Ini Juga Bisa Lagi Dua Produk Yang Lainnya Mungkin Nanti Bisa Anda Semua Bisa Membaca Ini Di Define Ini Anda Bisa Menemukan Bagaimana Sensitifitas Dan Spesifitas Alat Yang Dijikan Bisa Dibaca Sediri Silahkan Bagaimana Dengan Di Indonesia Sendiri Ini Hasil Uji Dari Kementerian Kesehatan Pada Saat Itu Artinya Apa Ini Ketika Siti Dibawah 25 Maka Rapid Antigen Memang Benar 100% Sesuai Begitu Antara 25 Sampai 30 Lalu Ketika Di Atas 30 Hanya 64,3% Saja Yang Sesuai Artinya Ada Sekitar Hampir 35% Yang Lolos Apalagi Ini 35 Sampai 40 Hanya 11% Saja Yang Sesuai Yang Sisanya Lolos Oleh Karena Itu Kenapa Rapid Antigen Ada Sarat Dan Ketentuan Yang Berlaku Ini Yang Dari Departemen Mikro FUI Yang Saya Dapatkan Ini Mereka Juga Menguji Hal Yang Sama Ternyata Salah Satu Produk Tersebut Memiliki Sensitifitas 37,35% Artinya Pasien Ini Memang Benar-benar Bergejala Dengan Onset 7 Hari Rata-rata 7 Hari Jadi Kemudian Berikutnya Lagi Kita Sedang Sedang Berpacu Dengan Ini Semakin Cepat Kita Melakukan Diagnostik Semakin Cepat Tegak Semakin Cepat Kita Mengatasi Pandemi Ini Kenapa Semakin Kita Memberikan Berlama-lama Dengan Kondisi Seperti Ini Varian-varian Baru Dari COVID Ini Akan Muncul Ini Adalah Mutant Mutant Yang Sudah Mulai Muncul Dan Ini Mereka Sudah Mulai Melakukan World Genome Sequencing BGS Di luar Negeri Sudah Mulai Ini Dan Kita Sudah Mulai Melakukan Ini Ini Apa Yang Terjadi Jika Varian-varian Baru Muncul Dia Akan Lebih Cepat Menyebar Lebih Cepat Menyebarnya Kemudian Lebih Mudah Untuk Tidak Terdeteksi Pada Saat Pemeriksaan Diagnostik Kemudian Mulai Menurun Susceptibilitasnya Terhadap Agent Terapeutiknya Lalu Dia Akan Bisa Lolos Dari Vaksin Jadi Varian-varian Ini Bisa Lolos Berpotensi Lolos Nah Ini Ini adalah Impactnya Dari Adanya Berbagai Macam Variasi Genetik FDA Selalu Melakukan Monitoring Dan Action Jadi Semua Kit Deteksi Itu Pasti Dipantau Oleh FDA Dan Mereka Selalu Melakukan Penelitian Oleh Karena Carilah Reference Reference Yang Akurat Bisa Salah Satunya Dicari Di FDA Ini Akhir Saya ingin Menyampaikan Bahwasannya COVID Ini adalah Suatu Pandemi Yang Sudah Menyebar Di Seluruh Dunia Kecepatan Penanganan Berbanding Kecepatan Penyebaran Lebih Cepat Dibandingkan Kecepatan Penanganan Jadi Kara Virus Ini Kara Virus Oleh Kara Itu Butuh Untuk Identifikasi Dan Deteksi Lebih Cepat Untuk Bisa Mengontrol Infeksi Itu Tadi Kemudian Sampai Sampai Sejauh Ini Interimnya WHO Masih Tetap Menggunakan NAAT Sebagai Sorry Molekular Metode Untuk Mendeteksi SARS-CoV Itu Tadi Kemudian Variasi-variasi Genetik Sudah Mulai Banyak Ditemukan Dan Kita Memang Butuh Waktunya Untuk Melakukan Bull Genome Sequencing Apakah Sudah Ada Dan Harus Selalu Kita Jangan Di dalam Pandemi Ini Kita Harus Selalu Dinamis Selalu Memonitor Apa Perkembangannya Bagaimana Keadaan Seperti Itu Mudah-mudahan Kita Selalu Diberikan Kesehatan Mudah-mudahan Ilmu Yang Kita Berikan Bisa Bermanfaat Bisa Membuka Wawasan Dari Bapak Ibu Semuanya Saya Akhiri Mohon Maaf Bila Jika Ada Kesalahan Sesungguhnya Kesalahan Itu Datang Dari Saya Dan Kebenaran Itu Datang Dari Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Banyak Pada Dr. Erita Penyampaian Materinya Yang Sangat Gambelang Sangat Jelas Dan Sangat Membuka Pertanyaan Kita Sama Terkait Dengan Diagnostik Sini Ini Ada Beberapa Pertanyaan Yang Sudah Masuk Dokter Saya Bacakan Yang Pertama Berapa Persentase Terjadinya False Positif Pada Pemlisaan Rapid Antigen Dan Apa Penyebabnya Dan Apakah Ada Perbedaan Satifitas Rapid Antigen Mini Kitten Lab Dan Apakah Bila Rapid Antigen Positif Maka Kemungkinan Besar RT PCR Positif Silahkan Ini Tiga Pertanyaan Yang Bisa Langsung Dijawab Langsung Ini Sebenarnya Dengan Slide Saya Yang Terakhir Tadi Bisa Ya Jadi Mungkin Dari Slide Saya Tadi Saya Tadi Ini Dengan Sebenarnya Tadi Ini Terus Terus Jadi Seberapa Jauh Apa Seberapa Besar Ya Ini Saya Mengacu Pada Ini Penelitian Dari Fine Evolution Ini Bapak Ibu Semuanya Bisa Buka Di Buka Bisa Di Apa Namanya Dibaca Dibaca Saya Tidak Membuat Sendiri Tapi Ini Saya Sudah Membaca Ini Saya Share Kepada Bapak Ibu Semuanya Bisa Baca Disini Seberapa Besar Ini Tadi Yang Sudah Saya Evaluasi Evaluasi Di Switzerland Ini Tadi Jadi Sudah Saya Sampaikan Bahwasannya Dia Memiliki Sensitifitas 85,6% Ya Positif Pada NAAT Positif Pada Antigen Sehingga Pasien Itu Ada Gejala Dimana Gejala Itu Berlangsung Dalam Waktu Pemeriksaan Itu Dilakukan Pada Saat Maksimal Hari Ketujuh Sesuai Dari Interim GAU Tadi Itu Angkanya Sangat Tinggi Sekali Namun Ketika Dia Sudah Lebih Daripada Itu Lebih Daripada Itu Maka Dia Bisa Jadi Masuk Di 11,6% Tuh Gitu Ya Kalau Ini Dibandingkan Dengan Cycle Dari NAT Tadi Ini Ketika Dia Cycle Ketemu Di Cycle Kurang Dari 25 Maka Angka Sensitifitasnya Mencapai 96,8% Syarat Dan Ketentuan Berlaku Ketika Pasien Itu Diperiksa Dengan Gejala Maksimal Pada Hari Ketujuh Maksimal Dari Hari Ketujuh Jadi Kemahamannya Seperti itu Jadi Tidak Pokoknya Saya Rapid Antigen Tidak Tidak Ngamu Ngapain Saya Ngapain Antigen Ya Jelas Hasilnya Negatif Tidak Ngapain Tidak Tidak Ada Gejala Seperti Itu 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 Mungkin Bisa Menjawab Pertanyaan Dari Tiga Orang Tadi Ada Lagi Ini Kemudian Pertanyaan Yang kedua Ini Dari Puinda Savitri Kalingus Pertanyaan Terakhir Kesempatan Kali Ini Bertanya Dokter Untuk Penyintas OTG Ada Suatu Kasus Yaitu Pasal Melakukan Sweb Antigen Dengan Hasil Negatif Namun Dari Kemudian Tes PCR Hasilnya Positif Betulnya Berapa Lama Masa Virus Dan Mengapa Hasil Sweb Antigen Menjadi Fos Negatif Kemudian Pada OTG Diharapkan Isoman Pantas Jari Dan PCR Kedua Negatif Ternyata Pada Maaf Ternyata Masih Positif Dengan Nilai CD Gen ORF 1B 36 Dan RDRP 38 Apakah Virus Mati Tetap Dihitung Sebagai Atau Dalam Ananisa PCM Dan Berapa Lama Aktifitas Isoman Dalam Mematikan Virus Tentunya Dimbangi Dengan Tanda Peningkatan Virus Yaitu Vitamin Alaga Dan Makanan Yang Untuk Mbak Bu Winda Savitri Saya bisa minta tolong di Net saya ya Kita kembali ke Grafik Ini tadi Periksa Sekarang Antigennya Negatif Begitu ya Kemudian Kemudian Dipriksa Lagi Kemudian Dua hari Kemudian Dia Dipriksa Antigennya Sorry Dengan PCR Positif Kita Kembali ke Ini Slide ini Saya kembalikan pada Slide ini Mohon maaf Dari tadi Ini Kita Kembalikan pada Kita bisa lihat Di slide ini ya Saya tadi Menyampaikan Sesuai dengan Interim WHO tadi Dan Literatur-literatur Yang sudah Saya Sampaikan tadi Bahwasannya Swap Antigen Bisa Negatif Ketika Di awal Onset Makanya tadi kan Tiga Hari kelima Mohon maaf Hari kelima Sampai dengan Hari ke tujuh Maksimal Hari ke delapan Ke sembilan Sudah maksimal Jadi kenapa Sebelumnya Dia Negatif Antigennya Bisa jadi Dia Masa inkubasi Masa inkubasi Itu belum Memunculkan Gejala Namun Karena PCR Atau NAAT Ini sebagai Memiliki Sensitifitas Yang tinggi Bisa jadi Dua hari Kemudian Dia sudah Bisa Membaca Bahwasannya Ada Materi Genetik SARS-CoV Seperti itu Ada Materi Genetik SARS-CoV Sehingga Ketika Di Antigen Negatif Kemudian Kalau Di PCR Bisa Positif Karena Itu Tadi Ini Slide berikut Sebelumnya Lagi Ada lagi Ini Kita bisa Lihat Di sini Nah Ini Masih Di sini Masih Negatif Saya bilang Ada gejala Tadi Waktu datang Misalnya Tidak Ada gejala Waktu datang Tidak Akan muncul Masa inkubasi Tidak Muncul Gejala Namun PCR Ini Sudah Bisa Mendetek Di sini Ini 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 Dia Bisa Bisa Mendetek Di sini Sudah Bisa Membaca Adanya Materi Genetik Terjawab Beliau Ini Kemudian Setelah Isoman Masih Positif PCR Dengan Orang Orang OTG Saya Tidak Bergeser Dari Kurva Ini Dulu OTG Itu Dia Rata-rata Berada Pada Fase Ini Setelah Menjalani Isolasi Mandiri Setelah Dua Minggu Jadi Misalnya Dia Isolasi Mandiri Sudah Dua Minggu Ini Mereka Sudah Hilang Gejalanya Namun Kalau Kita Lihat Di sini PCR Masih Positif Untuk Bisa Cegera Pertanyaan Saya Tadi Penjelasan Saya Tadi Seperti Di awal Bagaimana Cara Menaikkan Siti Kita Gak Mengobati Siti Kita Bagaimana Caranya Segera Clearance Keluar Clearance Virusnya Keluar Bagaimana Caranya Ya sudah Lakukan Pola Hidup Yang Sehat Gunakan 3M Tadi Makan Makan Yang bergisi Tidak Ada Patokan Harus Siti Negatif Tidak Ada Maksudnya Proses Kesembuhan Harus Siti Negatif Iya Itu kan Harapannya Tapi Apakah Lantas Dia Dinyatakan Harus Isolasi Sampai Negatif Tidak Orang Ini kan Sudah Menjalani Isolasi Mandiri Nah Kemudian Ada Penelitian Bahasanya Apabila Dia Sudah Cycle Threshold Sudah Di atas 34 Ketika Dilakukan Culture Virus Tidak Mengalami Pertumbuhan Itu Jika Dilakukan Dengan Culture Virus Ya Jadi Silahkan Orang Yang Mau Setelah Isolasi Mandiri Dia Harus Tetap Melakukan 3M Bukan berarti Dia harus Menunggu Sampai Negatif Oh Tidak ada Yang tahu Ini kapan Sampai Negatif Kurva ini Terus Tidak langsung Motong Disini Kurva ini Tidak Berbunyi Turun pada Minggu Ketiga Turun pada Minggu Ketempat Ini Tidak ada Kurva ini Tidak bunyi Kurva ini Terus Menurun Hanya Melandai Seperti Ini Tapi Tidak pernah Menyukup Di titik Nol Ini Belum Ada Jadi Yang Diobati Jangan CT-nya Tapi Yang Diobati Adalah Klinisnya Jangan Lagi Bertanya Bagaimana Cara Meningkatkan CT Tidak Tidak Ada Penjelasan Saya Tidak Ada Lagi Sudah Cukup Tidak Tidak Bukan Satu-satunya Patokan Sembuhannya Klinis Kembali Klinis Terima kasih Pada Dr. Elita Kita Tiba Di Akhir Acara Mohon Maaf Ada Beberapa Pertanyaan Yang Belum Bisa Bacakan Selanjutnya Kami Tiba Pada Penutup Pada Materi Ketiga Ini Kita Dapat Menarik Berapa Kesimpulan Diantaranya Tujuan Dari Diagnostik Tes Ini Salah Satunya Adalah Deteksi Atau Diagnostik Dari Infeksi Dan Yang Kedua Bisa Menentukan Terapi Dbd Kita Saat Diagnostik Bisa Melakukan Secara Direct Maupun Indah Dan Dengan Pemeriksaan Goal Standar Saat Ini Adalah NAAT Atau Nucleic Acid Amplification Test Dengan Salah Satunya Adalah RT-PCR Yang Merupakan Pemiksaan Kualitatif Menggunakan Respirse Transcription Fluorizer Chain Reaction Dan Salah Satunya Dapatkan Nilai Siti Yaitu Banyak Siklus Yang Amplifikasi Yang Diputukan Agar Sinyal Fluorescent Dapat Melewati Threshold Dan Siti Ini Bukan Untuk Menilai Banyaknya Virus Dan Bukan Untuk Menentukan Derajat Keperahan Ada pun Test Rapid Diagnostik Test Dengan Swap Antigen Memerlukan Syarat Ketentuan Tertentu Dimana Sebaiknya Dilakukan Pada Saat Kejara Hari Kelima Sampai Hari Ketujuh Dan Tentu Saja Hanya Dilakukan Oleh Yang Telah Terlapih Yaitu Secara Kesehatan Yang Lokasional Dan Terakhir Adanya Potensi Dari Mutasi Virus Tentu Saja Berkaitan Dengan Diagnostik Dan Terapi Dan Kita Masih Menunggu Penelitian Penelitian Dan Ekomendasi Selanjutnya Kita Akhiri Sesi Ketiga Kali Ini Selanjutnya Kami Ingatkan Pada Para Peserta Untuk Mengisi Link Form Evaluasi Webinar Yang Akan Dibagikan Melalui Grup Whatsapp Kemudian Sertifikat Akan Dikirim Melalui Email Setelah Peserta Melakukan Pengisian Evaluasi Tersebut Bila Peserta Tidak Mendapatkan Sertifikat Melalui Email Harap Melakukan Konformasi Ke Panitia Dan Mohon Perhatikan Penulisan Nama Dan Gelang Karena Penulisan Yang Peserta Telah Masukkan Tidak Dapat Dapat Dilakukan Perbaikan Dan Paling Tidak Menerima Pengaduan Terkait Kesalahan Tersebut Mereka Tidak Menyebarkan Evaluasi Kepada Pihak Lain Yang Bukan Peserta Pada Webinar Pada Pagi Siang Hari Terima 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 Pasi Berarti Dari Peserta Yang Nah Akhir Acara Saya Sebagai Moderator Mengucapkan Maaf Atas Kesalahan Baik Yang Sengaja Pada Acara Pada Hari Ini Kami Tutup Pada Acara Webinar Update Diagnosis COVID-19 Dengan Metode Rapid Antigen Dan Swipe PCR Serta Vaksinasi sekali lagi terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih